Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang Yang saya hormati Koordinator Duta Kampus Merdeka Kemendipu Tristek sekaligus narasumber kita pada hari ini Bapak Yanwardi Prasetya, Sarjana Pendidikan Islam, Master of R.B.H.D. Dan tentunya yang saya hormati Bapak Ibu Dosen di Lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Pertama dan paling utama tentunya tiada untayan kata yang patut kita haturkan Melainkan untayan rasa syukur Alhamdulillahirrohbilalamin Terhatur kehadiran Allah SWT yang telah melipatkan rahmat taufiknya Sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam acara workshop Metode Pembelajaran dan Penyusunan Instrumen Evaluasi sebagai pendukung implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM Pada hari ini selasa 6 Desember 2022 melalui SiaZoom Selanjutnya izinkanlah saya Apotekor Priyara Megakusuma Master of Science akan memandu secara penuh kegiatan yang akan berlangsung pada hari ini Ada pun susunan acara workshop pada hari ini Yang pertama pembukaan, kedua sambutan-sambutan, ketiga pemaparan materi, keempat diskusi, kelima penyerahan E-certificate, kemudian dokumentasi, rencana tindak lanjut, closing statement, dan diakhiri dengan penutup Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian Mari kita awali acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya adalah sambutan Yang pertama sambutan dari Ketua Program Studi Sarjana Farmasi Universitas Muhammadiyah Magelang Kepada Bapak Dr. Apotekor Prassojo Prif Badi Master of Science dipersilahkan Terima kasih Ibu Tiara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Dekan Toklas Ilmu Kesehatan Dr. Heni Setiwati Asturahayu M.Kes Narasumber kita hari ini Bapak Dwi Prasetyo SPD MA PhD Selaku Koordinator Nasional Duda Kampus Merdeka Direkturat Sumberdaya Dikti Dan rekan-rekan dosen Vikes yang saya banggakan Untuk acara ini Terkait dengan Workshop penyusunan Instrument evaluasi pembelajaran Untuk kita ketahui bersama Dalam undang-undang guru dan dosen Tentang kompetensi Khususnya pada kompetensi pedagogik Kalau kita melihat secara sederhana Itu terdiri dari tiga hal Yang pertama kemampuan perencanaan pembelajaran Yang kedua kemampuan melaksanakan pembelajaran Dan yang ketiga adalah Kemampuan mengevaluasi pembelajaran Nah tentunya dalam melakukan evaluasi pembelajaran Dibutuhkan instrumen evaluasi pembelajaran yang baik dan kualitas Nah indikatornya apa? Indikator instrumen itu baik dan kualitas adalah Instrumen mampu mengukur kemampuan maizwa secara tepat dan terukur Tepat itu berarti mengukur sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Dan terukur berarti instrumen itu benar-benar mampu mengukur kemampuan maizwa secara komprehensif Nah oleh karena itu tujuan kegiatan kali ini adalah Tentunya meningkatkan kemampuan dosen dalam menyusun instrumen evaluasi pembelajaran yang berkualitas Dan tentunya sesuai dengan perkembangan ilmu pengelolaan dan teknologi Itu yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai pengantar Semoga kegiatan, workshop, metode pembelajaran dan penyusunan kurik Instrumen evaluasi sebagai pendukung implementasi program Merdeka Kampus Merdeka Bermanfaat dan menjadi amal kebaikan kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikian tadi sambutan dari Ketua Program Pembelajaran Di Sarjana Farmasi dan untuk selanjutnya Sambutan Dekan Fakultas Imo Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang Apakah Ibu Dr. Heni Siyawati studiah bergabung dengan kami? Oh terima kasih monggok Ibu Ya Bu, ya ya biara Gimana? Untuk memberikan sambutannya, terima kasih Terima kasih Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Yanwar Dwi Prasetyo SPD, ME, PhD Koordinator Nasional Duta Kampus Merdeka Dan dari Kemendikbud Ristek Kemudian yang saya hormati Bapak PLT Wakil Dekan Kemudian Bapak Ibu Kaprodi Kemudian Bapak Ibu Peserta workshop pada pagi hari ini Yang saya hormati dan saya banggakan Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT Atas limpahan rahmat, tikmat kepada kita semua Sehingga kita bisa mengikuti kegiatan workshop Pada pagi hari ini Dalam kondisi yang sehat Tanpa kurang suatu apapun Salawat dan salam Semoga selalu terjurah kepada jundungan kita Nabiakum Muhammad SAW Beserta kepada para keluarga, sahabat Dan kepada umatnya yang selalu setia Bapak Ibu yang kami hormati Yang pertama kami mengucapkan Selamat datang kepada Bapak Yanwar Meskipun melalui online Melalui Zoom pada pagi hari ini Di Vikes Unima Terima kasih sekali Bapak Di selan-selan kesibukan Bapak Ternyata Bapak masih berkenan Meluangkan waktunya Untuk memberikan ilmu kepada kami semua Di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang Semoga semuanya ini nanti Menjadi amal baik dari Bapak Yanwar Kemudian perlu kami haturkan Bapak Yanwar untuk Prodi S1 Farmasi ini Sebagai leading sectornya Dari kegiatan workshop ini Sudah melakukan berbagai rangkaian Dari kegiatan konstruksi dari kurikulum Insya Allah saya sebagai pimpinan di fakultas Selalu mendampingi Dimulai daripada saat itu Melakukan analisis Kemudian juga kajian-kajian Sehingga akhirnya Terumuskan adanya profil lulusan Kemudian juga Sudah merumuskan CPL-nya Lalu selanjutnya juga sudah Merancang matriksnya Untuk mata kuliah Maupun besarnya SKS Di samping itu juga Masuk sudah juga Di dalam perangkat pembelajaran Khususnya untuk penyusunan RPS Sehingga kegiatan ini Merupakan kelanjutan Dari kegiatan yang cukup panjang Terkait dengan rekonstruksi kurikulum Di Prodi S1 Farmasi Sehingga harapannya pada hari ini Kegiatan ini melanjutkan Dari kegiatan Rangkaian penyusunan kurikulum Khususnya pada hari ini Kami mohonkan nanti Bapak memberikan materi Terkait dengan metode pembelajaran Maupun penyusunan instrumen evaluasi Sehingga nanti kami semua Di Vikes Unima Itu bisa melaksanakan Proses pembelajaran Sebagaimana yang dimaui oleh Regulasi maupun oleh Borang agabilitasi Bahwasannya Kita ini mampu menelenggarakan Proses pembelajaran yang interaktif Kemudian juga yang holistik Yang integratif Sainitifik Kolaborasi Sintematik efektif Juga tentunya selalu berpusat Kepada mahasiswa Atau kepada student Nah ini kami kadang masih bingung Bapak Yanuar Untuk menafsirkan Apakah metode kami ini Sudah memenuhi Komponen-komponen Yang diharapkan Atau belum Insya Allah sih Kalau yang klasikal murni Sudah jarang Bapak Jadi teman-teman juga Sudah mulai Mempraktekan Problem Deslearning Dan tentunya nanti Dengan adanya materi dari Bapak Nanti teman-teman Akan menjadi lebih Optimal lagi Lebih memahami Kembali Bagaimana seharusnya Petode pembelajaran Yang diberikan Di sisi lain Bapak juga kami mohon Untuk memberikan Pencerahan kepada kami Terkait dengan Penyusunan Instrumen evaluasi Yang tentunya Tadi sudah disampaikan Oleh Pak Doktor Prasojo Selaku Kak Rodi Instrumen ini Benar-benar Mengukur Kemampuan Dari Mahasiswa Secara Objektif Ini kadang Memang masih Menjadi masalah Bapak Di tempat kami Untuk instrumen evaluasi ini Khususnya mungkin rubrik Meskipun Teman-teman Sudah berusaha Semaksimal mungkin Saya yakin Dengan adanya Materi yang Bapak sampaikan Nanti Akan menghasilkan Suatu Instrumen evaluasi Yang valid Maupun yang Harapannya Sudah yang Benar-benar Mengukur Kemampuan Dari mahasiswa Sehingga Kita bisa Membedakan Mana mahasiswa Yang Benar-benar Sudah Memenuhi Empat unsur Yang terapan Baik Pengetahuan Sikapnya Kemudian juga Keterampilan umum Maupun keterampilan Khususnya Itu Saya kira Bapak yang Jadi sekali lagi Kami Kesedihan Bapak Untuk memberikan Workshop Pada pagi hari ini Dan tentunya Kepada Bapak Kaprodi Dan teman-teman Task Force Untuk konstruksi Kuruklim Jadi S1 Kami mengucapkan Terima kasih Kepada panjang Semua Atas kerja Kerasnya Bagaimana Menyusun Kurikulum Prodi S1 Farmasi Ini Agar Benar-benar Sesuai Dengan Tahapan Yang Seharusnya Dan Menghasilkan Kurikulum Yang Tepat Nanti Bagus Untuk Diterapkan Kemahasiswa Sehingga Bisa Mencapai Capaian Pembelajaran Yang Diharapkan Mengatakan Kemawan Bapak Mohon maaf Seandainya Di dalam Penyelenggaraan Nantinya Ada Kehilapan Dari Kami Mohon maaf Ada Ketika Yang Juga Ya Jadi Mekaten Bapak Yang Bisa Kami Sampaikan Terima Kasih Dengan Pembenah Bismillahirrahmanirrahim Maka Workshop Metode Pembelajaran Dan Penyusunan Instrumen Evaluasi Sebagai Pendukung Implementasi Program NDKM Untuk Dibuka Dan Dimulai Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Samputannya Dan Demikian Tadi Bapak Ibu Hadirin Sekalian Samputan Dari Dekan Fakultas Imukesehatan Untuk Selanjutnya Adalah Acara Inti Memberian Materi Namun Sebelum Materi Ijinkan Saya Untuk Membacakan Terlebih Dahulu Gerikulum Vitae Dari Bapak Yanuar Mohon Ijin Bapak Yanuar Siap Di tampilan saya Agak sedikit Baik Bapak Ibu Sekalian Perlu saya Sampaikan Di sini Bahwa Untuk Bapak Yanuar Bernama Lengkap Bapak Yanuar Dwi Praskil Sarjana Pendidikan Islam Master of Art PhD Dan Lahir Di Lampung Ternyata Masih Sangat Mudah Sekali Tahun 1986 Dan Tinggal Juga Di Lampung Saat Ini Kemudian Untuk Pendidikan Beliau Menempuh Maaf Beliau Menempuh S1 Untuk Menempuh S1 Pada Tahun 2008 Disitain Tulung Agung Kemudian Melanjurkan Untuk Program Master of Art Pada Tahun 2012 Di India Kemudian Pada Tahun 2017 Lahir Lulus Dari Program PhD Di Island Kemudian Untuk Pengalaman Kerja Ini Sangat Banyak Sekali Tapi Akan Saya Bacakan Yang Masih Sampai Saat Ini Yaitu Sebagai Nasional Coordinator Duta Kampus Merdeka Direkturat Sumberdaya Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemudian Beliau Merupakan Direktur Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Universitas Badar Lampung Kemudian Juga Dean Faculty Of Teacher Training And Education Di Universitas Badar Lampung Indonesia Kemudian Beliau Merupakan Direktur Of Teaching Learning Center Di Universitas Badar Lampung Dan Juga Sebagai English Lecturer At English Education Study Program Faculty Of Teacher Training And Education Di Universitas Badar Lampung Kemudian Untuk Terkait Dengan Pengalaman Organisasi Sampai Saat Ini Beliau Merupakan Member Of Indonesian English Lecturer Association Kemudian Menjadi Member Association Of English Education Study Program Kemudian Menjadi Member Of Indonesian Association Of Lessons Study And Co-founder International Consultant Luar Biasa Sekali Dari Bapak Yan Nuar Kemudian Untuk Kegiatan Workshop Dan Semina Dan Training Tentunya Tidak Diragukan Lagi Beliau Sebagai Koordinator MBKM Narasumber Disini Terkait Dengan Kurikulum Dan Implementasi MBKM Di Berbagai Kampus Maupun Daerah Dimulai Luar biasa Kalau ini Dibajakan Satu-satu Sepertinya Nanti akan Mengurangi Waktu Pemahparan Materi Pak Yanuar Barangkali Barangkali Nanti Nanti Kita Bisa Singkat Persingkat Saja Terkait Dengan Baik Mohon Maaf Saya Percepat Kelebih Dahulu Membahas Bagaimana Metode Pembelajaran Penyusunan Instrumen Evaluasi Oleh Bapak Yanuar Dan Untuk Pemaparan Materi Monggo Pak Yanuar Kami Berikan Waktu Kurang Lebih Satu Jam Pak Yanuar Terima kasih Monggo Nanti PPT Akan Dishare Langsung Oleh Pak Yanuar Atau Dari Kami Dari Saya Saja Bu Tiara Kepada Bapak Yanuar Kami Persilahkan Baik Terima Kasih Bu Tiara Bismillahir Rahmanir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu Semua Mudah Mudah Kita Semua Dalam Keadaan Sehat Dan Terus Bersemangat Untuk Terus Belajar Berkolaborasi Dan Menginspirasi Untuk Pendidikan Tinggi Di Indonesia Yang Saya Hormati Ibu Dekan Bapak Ibu Wakil Dekan Yang Saya Hormati Bapak Ketua Program Studi Pak Prasojo Dan Bapak Ibu Semua Peserta Kegiatan Workshop Pada Kesempatan Pagi Hari Ini Pertama Tentunya Puji Syukur Patut Kita Panjatkan Kepada Allah Karena Atas Limpahan Rahmat Dan Hidayah Pagi Ini Kita Bisa Bersua Bersilatu Rahmi Dan Mudah-mudahan Dari Silatu Rahmi Ini Akan Muncul Diskusi Diskusi Yang Penuh Ilmu Sehingga Akan Bermanfaat Dan Menjadi Amal Jariah Kebaikan Untuk Kita Semua Kedua Salawat Serta Salam Semoga Tetap Tercurah Kepada Junjungan Kita Nabi Akung Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Semoga Tentunya Ucapan Rasa Terima Kasih Ingin Saya Haturkan Kepada Teman-teman Dari Program Studi Farmasi Universitas Muhammadiyah Magelang Ibu Elmi Awati Latifah Yang Memberikan Kesempatan Kepada Kami Untuk Hadir Bersilatu Rahmi Dan Nanti Belajar Bersama Dengan Bapak Ibu Semua Pada Kesempatan Hari Ini Bapak Ibu Workshop Yang Akan Kita Lakukan Yaitu Bertema Metode Bapak Ibu Untuk Latar Belakang Kenapa Munculnya Kebijakan MBKM Saya Pikir Bapak Ibu Di Unima Sebagai Penerima Berbagai Hibah Dari Kementerian Sudah Sangat Memahami Latar Belakang Munculnya Kebijakan MBKM Sehingga Pada Kesempatan Pagi Hari Ini Nanti Kita Akan Fokus Langsung Pada Bagaimana Merancang Implementasi MBKM Terkait Dengan Metode Pembelajarannya Dan Program MBKM Bisa Kita Susun Bersama Saya Sudah Kirimkan Materi PPT Saya Kepada Ibu Elmia Wati Mudah-mudahan Nanti Bisa Dishare Kepada Bapak Ibu Semuanya Sehingga Bapak Ibu Bisa Langsung Membaca Dan Mempelajari Memahami Materi Yang Saya Sampaikan Harapan Kami Nanti Setelah Sesi Ini Kita Akan Banyak Berdiskusi Terkait Metode Pembelajaran Dan Di Akhir Sesi Capaian Workshop Adalah Bapak Ibu Mampu Merancang Dan Melaksanakan Metode Pembelajaran Dan Instrumen Evaluasi Program MBKM Yang Benar Berdampak Dan Berkelanjutan Tadi Sudah Disampaikan Oleh Ibu Dekan Bahwasannya Rangkaian Penyusunan Kurikulum Dan Bagaimana Penyesuaian Kebijakan Terhadap Implementasi MBKM Sudah Dilakukan Jauh-jauh Hari Sehingga Mudah-mudahan Apa Yang Sudah Bapak Ibu Susun Dan Mudah-mudahan Ini Semakin Menyempurnakan Reorientasi Kurikulum Dan Juga Perencanaan Kegiatan Yang Sudah Dilakukan Oleh Bapak Ibu Semuanya Nah Untuk Mencapai Capaian Workshop Pada Pagi Hari Ini Yaitu Bapak Ibu Mampu Menyusun Dan Melaksanakan Metode Pembelajaran Dan Instrumen Evaluasi Program MBKM Yang Benar Berdampak Dan Yang Pertama Ini Yang Satu Dan Dua Saya Tidak Akan Dibahas Terlalu Banyak Bapak Ibu Bagaimana Tantangan Pendidikan Society 5.0 Itulah Yang Memicu Respons Pemerintah Indonesia Maupun Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Untuk Berinovasi Dalam Kaitannya Munculnya Kebijakan MBKM Dan Bagaimana Kebijakan MBKM Bisa Mempersiapkan Lulusan Perguruan Tinggi Dalam Kebijakan MBKM Tentunya Ada Beberapa Hal Yang Akan Berubah Bapak Ibu Selama Ini Proses Pembelajaran Yang Kita Lakukan Di Dalam Kelas Dengan Adanya Kebijakan MBKM Maka Mahasiswa Dapat Mengambil Haknya Untuk Belajar Semaksimal 3 Semester Di Luar Prodi Atau 60 SKS Di Luar Program Studi Nah Tentunya Ini Menjadi Tantangan Tersendiri Bagi Bapak Ibu Terutama Di Fakultas Ilmu Kesehatan Dimana Ada Target-target Kompetensi Yang Harus Dicapai Oleh Alumni Atau Lulusan Atau Mahasiswa Kita Di Dalam Setiap Semesternya Bagaimana Proses Pembelajaran Yang Dilalui Mahasiswa Melalui Program MBKM Itu Bisa Selaras Dengan Kualitas Pembelajaran Bapak Ibu Di Dalam Kelas Atau Bahkan Mungkin Bisa Jadi MBKM Itu Tidak Di Dalam Kelas Di Dalam Pengawasan Bapak Ibu Dosen Secara Langsung 24 Jam Maka Bagaimana Instrumen Evaluasi Yang Harus Kita Susun Supaya Kegiatan MBKM Bisa Kita Monitor Bisa Kita Evaluasi Dan Bisa Kita Berikan Penilaiannya Ketercapaian Terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah Mata Kuliah Yang Akan Bapak Ibu Ketika Proses Pembelajaran Dan Instrumen Evaluasi MBKM Sudah Bisa Kita Siapkan Mudah-mudahan Implementasi Program MBKM Menjadi Satu Program Yang Berkualitas Sesuai Dengan Harapan Kita Semua Bapak Ibu Ini Tidak Akan Saya Bahas Bagaimana Dunia Berubah Bagaimana Perubahan Teknologi Era Fuka 21st Century Literasi Dan Seterusnya Saya Pikir Ini Akan Sudah Dipahami Oleh Bapak Ibu Semua Bagaimana Tantangan Indonesia 2045 Pilar Pembangunannya Bagaimana Perguruan Tinggi Kemudian Harus Merespons Terhadap Perubahan Perubahan Di Dunia Dan Juga Perubahan Kebijakan Yang Diberikan Oleh Bapak Presiden Indonesia Bagaimana Seharusnya Pendidikan Indonesia Menyesuaikan Dengan Berbagai Perubahan Perubahan Itu Tentunya Salah Satu Yang Saat Ini Sedang Digalakkan Adalah Menjalin Kerjasama Antara Perguruan Tinggi Dengan Dunia Usaha Dan Dunia Industri Di Luar Sana Yang Akan Memanfaatkan Para Alumni Dari Perguruan Tinggi Kita Perubahan Model Atau Metode Pembelajaran Menjadi Agile Learning Atau Learning Agility Dimana Proses Pembelajaran Dituntut Untuk Bisa Menghasilkan Mahasiswa Mahasiswi Atau Secara Berpikir Fleksibel Dan Juga Adaptive Proses Pembelajaran Di Dalam Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Bukan Tanpa Landasan Teori Keilmuan Tetapi Banyak Sekali Landasan Teori Keilmuan Yang Digunakan Atau Dijadikan Rujukan Sehingga Muncullah Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Salah Satunya Dari Bukunya Paolo Freire Dan Juga Yang Disampaikan Oleh Jackie Gemstein Dimana Freedom To Learn Menyampaikan Significant Learning Takes Place When The Subject Matters Is Perceived By The Students As Having Releven For His Or Her Own Purpose Jadi Proses Pembelajaran Itu Akan Sangat Diterima Dengan Baik Apabila Materi Yang Diajarkan Atau Dipelajari Itu Ada Relevansinya Dengan Apa Yang Diputuhkan Oleh Mahasiswa Much Significant Banyak Sekali Proses Pembelajaran Yang Significant Biasanya Dikuasai Melalui Pembelajaran Yang Melibatkan Mahasiswa Atau Dengan Mahasiswa Melakukan Kegiatan Itu Yang Menjadi Landasan Kenapa Merdeka Belajar Kampus Merdeka Mahasiswa Diberikan Hak Untuk Diluar Program Studi Atau Diluar Perguruan Tinggi Melakukan Proses Pembelajaran Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Gaya Belajarnya Masing-masing Salah Satu Yang Disampaikan Oleh Mas Menteri Kenapa Ada Kebijakan Merdeka Belajar Adalah Untuk Menyambungkan Apa Yang Kita Lakukan Di Perguruan Tinggi Produk Alumni Yang Kita Hasilkan Dengan Kebutuhan Dunia Kerja Atau Dunia Industri Sehingga Alumni Kita Akan Mudah Mendapatkan Pekerjaan Sesuai Dengan Apa Yang Diinginkannya Nah Di antara Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Adalah Kebijakan Belajar Di luar Program Studi Selama Tiga Semester Satu Semester Lintas Prodi Di lingkungan Perguruan Tinggi Yang Sama Atau Maksimal 20 SKS Di Prodi Selain Farmasi Di lingkungan Unima Magelang Dan Dua Semester Atau Maksimal 40 SKS Di Kampus Kehidupan Di Perguruan Tinggi Lain Di luar Unima Atau Pada Institusi Non Perguruan Tinggi Transkrip Nilai Mahasiswa Kita Bapak Ibu Nanti Juga Akan Beragam Kalau Dulu Mungkin Bu Tiara Kuliah Satu Angkatan Satu Program Studi Transkrip Nilainya Ketika Lulus Akan Sama Persis Dari Mula Mata Kuliah Nomor Satu Sampai Terakhir Dengan Adanya Kebijakan MBKM Maka Memungkinkan Transkrip Nilai Mahasiswa Mahasiswi Kita Itu Akan Ada Beberapa Mata Kuliah Yang Akan Beragam Karena Tentunya Mereka Bisa Mengambil Hak Belajar Tiga Semester Di Luar Program Studi Yang Berbeda Antara Satu Dengan Yang Lain Kebijakan MBKM Juga Sesuai Dengan Semangat Yang Disampaikan Oleh Ki Hajar Dewantara Dimana Setiap Orang Menjadi Guru Setiap Rumah Menjadi Sekolah Artinya Proses Pembelajaran Bisa Terjadi Dimana Saja Tidak Harus Di Kelas Kelas Pembelajaran Bersama Bapak Ibu Dosen Tetapi Bisa Di Kelas Kelas Kehidupan Bersama Siapapun Termasuk Praktisi Dalam Bidang Apotek Kebijakan MBKM Tidak Dilepaskan Begitu Saja Bapak Ibu Ada Namanya Indikator Kinerja Utama Untuk Memaksa Perguruan Tinggi Agar Mau Bertransformasi Dengan Cara Mengimplementasikan Merdeka KU Lima Atau Enam Perguruan Tinggi Bekerjasama Dengan Mitra Kelas Dunia Dan Sebagainya Nah Tantangan Implementasi MBKM Bapak Ibu Kalau Saya Mengidentifikasi Itu Minimal Ada Empat Bagaimana Kebijakan Akademik Di Level Perguruan Tinggi Bagaimana Kurikulum Kita Susun Agar Mampu Mengakomodir Kegiatan MBKM Strategi Implementasi Penjaminan Mutu Termasuk Dalam Menyusun Proses Atau Metode Pembelajaran Dan Juga Evaluasi Dari Program MBKM Dan Bagaimana Strategi Keberlanjutan Dari Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Bapak Ibu Dalam Kebijakan MBKM Nanti Akan Saya Sampaikan Bagaimana Kurikulumnya Harus Kita Sesuaikan Tetapi Dalam Kebijakan Akademiknya Untuk Mengamatkan Itu Bapak Ibu Maka MBKM Kalau Di kami Di Universitas Benar Lampung Baru Boleh Diambil Oleh Mahasiswa Itu Di semester Lima Ke Atas Yang Di luar Perguruan Tinggi Ini Harus Menjadi Persepsi Dan Pemahaman Bersama Untuk Yang Lintas Prodi Di lingkungan Unima Atau Di lingkungan UBL Kalau Kami Mulai Semester Tiga Landasannya Adalah Analogi Yang Disampaikan Oleh Mas Menteri Bapak Ibu Bahwa MBKM Itu Seperti Memberi Kesempatan Mahasiswa Tentunya Sebelum Dapat Bertahan Hidup Atau Bertahan Di sungai Yang Beratus Atau Laut Lepas Mahasiswa Harus Diberikan Kemampuan Untuk Berenang Dulu Itulah Bapak Ibu Kemampuan Berenang Itulah Core Kompetensi Program Studi Farmasi Sehingga Bapak Ibu Nanti Di dalam Reorientasi Kurikulumnya Usahakan Semaksimal Mungkin Mata Kuliah Mata Kuliah Yang Langsung Berkaitan Dengan Core Kompetensi Untuk Mencapai Profil Lulusan Prodi Farmasi Itu Harus Selesai Di Semester 1-5 Atau Mayoritas Mata Kuliah Core Kompetensi Inti Prodi Harus Kita Padatkan Di 5 Semester Pertama Kenapa Bapak Ibu Hal ini Untuk Mengamankan 3 Semester Selanjutnya Sehingga Apabila Mahasiswa Farmasi Misalnya Ikut Program Kampus Mengajar Di Semester 6-7 Maka Kompetensi Sebagai Farmasi Seharusnya Sudah Dimiliki Oleh Mahasiswa Di Semester 1-5 Sehingga Semester 6 Kalau Dia Mau Ambil Merdeka Belajarnya Mudah-mudahan Merdeka Belajarnya Diambil Yang Sesuai Atau Berkaitan Dengan Core Kompetensi Farmasi Tapi Kalau Di Luar Itu Maka Mudah-mudahan Core Kompetensi Inti Prodi Sudah Diberikan Di 5 Semester Awal Sehingga Bapak Ibu Nanti Orientasi Kurikulum Mata Kuliah Mata Kuliah Nasional Pancasila Baca Indonesia Kewarga Negara Pendidikan Agama Kita Geser Ke Atas Di Semester 6-7 Sehingga Apa Bapak Ibu Mata Kuliah Mata Kuliah Core Kompetensi Farmasi Bisa Madat Bisa Mayoritas Ada Di Semester 1-2-3-4 Dan 5 Sehingga Kalau Mahasiswa Di Semester 5 Mau Ikut Magang Core Kompetensi Sebagai Seorang Sarjana Farmasi Itu Sebenarnya Sudah Matang Di Semester 1-2-3-4-5 Untuk Mata Kuliah Untuk MBKM Yang Lintas Prodi Di Lingkungan Unima Kalau Dikami Kami Sarankan Mulai Semester 3 Sehingga Tetapi Dalam Bentuk Nyicil Sehingga Semester 3 Ambil 3 SKS Semester 4 Ambil 2 SKS Semester 5 Ambil 3 SKS Dilintas Prodi Di Lingkungan Unima Kenapa Ini Ibaratnya Butiara Dan Bapak Ibu Seperti Belajar Berenang Di Pantai Yang Landai Jadi Mulai Keluar Dari Kampus Tapi Mulai Keluar Dari Prodi Tapi Masih Di Lingkungan Kampus Sendiri Dan Sistemnya Nyicil Karena Kalau Saya Melihat Tidak Ada Batasan Atau Larangan Bahwa 20 SKS Itu Harus Satu Semester Tidak Ada Maka Boleh Sistemnya Nyicil Yang Penting Maksimal Lintas Prodi Di Lingkungan Perguruan Tinggi Yang Sama Itu 20 SKS Semester Satu Dan Dua Bapak Ibu Belum Boleh Ikut MBKM Karena Pada Permendikut Nomor Tiga Tahun 2020 Pasal 20 Ayat Satu Mahasiswa Dengan Kemampuan Akademik Tinggi IP 3,0 Ke Atas Dapat Mengambil Maksimal 24 SKS Setelah Dua Semester Di Tahun Pertama Artinya Walaupun Semester Satu Mahasiswa IP 4,0 Semester Dua Seharusnya Belum Boleh Ambil 24 SKS Itu Yang Kami Jadikan Sebagai Landasan Kenapa Semester Satu Dan Dua Belum Boleh Merdeka Belajar Karena Semester Satu Dan Dua Inilah Orientasi Mahasiswa Terhadap Program Studi Yang Diambilnya Semua Mata Kuliah Core Kompetensi Inti Prodi Kalau Di Kami Selalu Saya Sarankan Habis Di Semester Satu Dua Tiga Empat Dan Lima Mata Kuliah Mata Kuliah Nasional Mata Kuliah Mata Kuliah Tambahan Seharusnya Itu Menjadi Pendukung Dari Core Kompetensi Memang Bapak Ibu Di Beberapa Perguruan Tinggi Mata Kuliah Bahasa Indonesia Pancasila Keluarga Negara Dan Pendidikan Agama Selalu Difokuskan Di Semester Satu Dan Dua Sebenarnya Bapak Ibu Tidak Ada Landasan Satupun Landasan Baik Permendikbud Baik Undang Undang Maupun Kepman Yang Mengharuskan Empat Mata Kuliah Itu Selesai Di Semester Satu Dua Tiga Atau Satu Dan Dua Sehingga Kalau Di Kami Mata Kuliah Mata Kuliah Itu Kita Geser Ke Semester Atas Sehingga Memberikan Kesempatan Semester Sampai Lima Untuk Mata Kuliah Kor Kompetensi Inti Prodi Semua Kegiatan MBKM Bapak Ibu Supaya Nanti Rencana Pembelajaran Dan Evaluasinya Bisa Kita Susun Harus Dibimbing Oleh Dosen Pembimbing Dari Prodi Asal Mahasiswa Sehingga Setiap Mahasiswa Prodi Farmasi Yang Ikut MBKM Apapun Kegiatan MBKM Harus Dibimbing Oleh DPL Dari Prodi Farmasi Jadi Bapak Kaprodi Semua Mahasiswa Yang Ikut MBKM Harus Diasain DPL Dari Prodi Farmasi Supaya Proses Pembelajaran Pembimbingan Monitoring Dan Evaluasi Dari Kegiatan MBKM Dilakukan Oleh Dosen Dari Prodi Farmasi Yang Tahu Betul Capaian Pembelajaran Dan Profil Lulusan Yang Ingin Dicapai Dari Prodi Farmasi Nah Untuk Kegiatan MBKM Bapak Ibu Kurikulum Kita Harus Berubah Yang Tadinya Tidak Mengelang Pembelajaran Di Luar Kampus Apalagi Lintas Prodi Dan Lintas Perguruan Tinggi Dengan MBKM Harus Mampu Mengakomodir Kegiatan MBKM Ini Yang Disampaikan Oleh Mas Menteri Bapak Ibu Bagaimana Kita Diminta Untuk Memadatkan Kor Kompetensi Inti Prodi Menjadi Lima Semester Awal Sehingga Tiga Semester Selanjutnya Itu Benar-benar Menjadi Hak Mahasiswa Untuk Mengikuti Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kalau Mereka Mau Belajar Di Luar Program Studi Silahkan Tetapi Kalau Mau Mereka Memperdalam Kor Kompetensi Inti Prodi Di Prodi Kita Silahkan Maka Kurikulum Kita Nanti Akan Berbentuk Seperti Ini Kurikulum Prodi Kita Cuma Satu Kurikulum Prodi Farmasi Tetapi Dalam Implementasi MBKM Bagi Mahasiswa Yang Mau Proses Pembelajarannya Di Prodi Sendiri Maka Dia Dapat Menyelesaikan 8 Semester Di Program Studinya Tetapi Bagi Mahasiswa Yang Mau Ikut Program MBKM Dengan RPS Bapak Ibu Semua Mata Kuliah Yang Ada Di Dokumen Kurikulum Kita Tentunya Harus Memiliki Rencana Pembelajaran Semester Atau RPS Dimana Nanti Salah Satu Kaitannya Dengan IKU Nomor 7 Berapa Banyak Mata Kuliah Yang Evaluasinya Minimal 50% Menggunakan Case Method Dan Project Based Learning Dalam Kurikulum Kita Bapak Ibu Lima Semester Pertama Harus Benar-benar Fokus Pada Mata Kuliah Keprodian Yang Menjadi Core Kompetensi Inti Prodi MBKM Bapak Ibu Itu Bukan Kurikulum Baru Bukan Mata Kuliah Baru MBKM Pilih Oleh Mahasiswa Sehingga Status Nanti MBKM Itu Nempel Di Dalam Dokumen Kurikulum Kita Bagi Mahasiswa Yang Tidak Mau MBKM Atau MBKM Di Prodi Dia Dapat Menyelesaikan Sarjananya Sampai 8 Semester Di Program Studi Asal Kalau Mereka Mau Ikut MBKM Maka Kesempatan Itu Harus Kita Akomodir Dengan Proses Belajar Lintas Prodi Di Perguruan Atau Di Institusi Non Perguruan Tinggi Misalnya Di Rumah Sakit Di Apotik Di Tempat Di Masyarakat Dan Sebagainya Adalah Proses Pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka Nah Karena Pembelajaran Itu Bapak Ibu Tidak Dikir Alam Kelas Tidak Mengikuti Rencana Pembelajaran Semester Yang Disusun Oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah Masing Masing Maka Harus Ada Rencana Kegiatan Dan Pengakuan SKS Bagaimana Rencana Kegiatan Selama Mahasiswa Mengikuti Program MBKM Dan Bagaimana Evaluasi Dan Pengakuan SKS Bisa Disusun Kalau Dikami Ibu Tiara Dan Bapak Ibu Kami Punya Dokumen Namanya Rencana Kegiatan Dan Pengakuan SKS Kalau Di Kelas Pembelajaran Reguler Namanya RPS Kalau Ikut MBKM Namanya RKPS Rencana Kegiatan Dan Pengakuan SKS Dua Dokumen Ini Bapak Ibu Sebenarnya Adalah Dua Dokumen Yang Hampir Sama Fungsinya Untuk Menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan Yang Harus Dicapai Oleh Mahasiswa Ketika Mengikuti Mata Kuliah Atau Kegiatan MBKM Apa Saja Rencana Kegiatan Proses Pembelajaran Selama Satu Semester Juga Ada Di Dokumen RKPS Bagaimana Proses Evaluasi Monitoring Dan Evaluasi Dan Penilaian Juga Ada Di Dokumen Rencana Kegiatan Dan Pengakuan SKS Nanti Ada Di Bawah Bapak Ibu Contoh Bagaimana Dokumen RKPS Bisa Kita Susun Sehingga Terjemahannya Disini Bu Tiara Dan Bapak Ibu Rencana Pembelajaran Semester Untuk Proses Pembelajaran Reguler Rencana Kegiatan Dan Pengakuan SKS Untuk Pembelajaran Yang Dilakukan Melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sehingga Tidak Ada Lagi Bu Tiara Bapak Ibu Mahasiswa Ikut Program MBKM Tidak Izin Kaprodi Tidak Direncanakan Bersama DPL Tetapi Di Akhir Semester Pulang Ke Prodi Minta Diakui 20 SKS Nah Ini Sangat Berbahaya Karena Dosen Kemudian Tidak Bisa Memantau Rencana Pembelajaran Metode Belajar Yang Digunakan Evaluasi Atau Instrumen Evaluasi Yang Digunakan Untuk Mengevaluasi Capaian Pembelajaran Mahasiswa Tidak Bisa Kita Susun Dari Awal Maka Harus Ada Dokumen Yang Sama Antara Mereka Yang Masuk Kedalam Kelas Reguler Dengan Yang Ikut Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Nah Bapak Ibu Sebelum Masuk Ke Dokumen RKPS Ini Di Perguruan Tinggi Ada Banyak Langkah Yang Harus Dilakukan Bapak Ibu Dan Nanti Akan Saya Tunjukkan Bagaimana Proses Rencana Pembelajaran Dan Instrumen Evaluasi Itu Bisa Disusun Untuk Program MBKM Tentunya Ada Lowongan Yang Ditawarkan Oleh Perguruan Tinggi Dan Mahasiswa Mendaftar Dilakukan Proses Evaluasi Mahasiswa Yang Lolos Seleksi Maka Akan Ditetapkan Menjadi Mahasiswa Penetapan Ini Harus Langsung Ditetapkan Dosen Pembimbing Lapangannya Atau DPL Dari Prodi Asal Mahasiswa Sehingga Semua Mahasiswa Yang Ikut MBKM Harus Dibimbing Oleh DPL Ini Bisa Langsung Ke PA Pembimbing Akademik Atau Dosen Lain Yang Ditunjuk Oleh Kaprodi Untuk Mendampingi Dan Membimbing Mahasiswa Mengikuti Kegiatan MBKM Kalau Di Kelas Reguler Butiara Dan Bapak Ibu Maka Akan Ada SK Dekan Untuk Pengampu Matakuliah Bagi Setiap Matakuliah Yang Ada Di Dokumen Kurikulum Kita Untuk MBKM Juga Ada SK Dekan Atau Rektor Nanti Yang Menyebutkan Mahasiswa Peserta Dan DPL Dosen Pembimbing Lapangannya Ini Yang Yang Bertanggung Jawab Untuk Melakukan Pembimbingan Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Setelah Ditetapkan Bapak Ibu Biasanya Kalau Dokumen RPS Kan Sudah Disusun Oleh Dosen Masing-masing Dosen Sudah Ada Panduan Dari Prodi CPL CPMK Apa Materi Yang Diajarkan Apa Dan Bagaimana Proses Pembelajaran Dan Evaluasinya Dalam Kegiatan MBKM RKPS Bapak Ibu Disusun Oleh Tiga Orang Ini Lebih Meningkatkan Lagi Kemandirian Mahasiswa Karena Mahasiswa Kemudian Menyusun Sendiri Rencana Kegiatan Selama Satu Semester Dan Capaan Pembelajaran Yang Ingin Dicapai Dari Kegiatan MDKM Maka Mahasiswa DPL Dan Mentor Dari Institusi Mitra Dari Rumah Sakit Dari Apotek Itu Akan Menyusun Bersama Sama Dokumen RKPS Dari RKPS Itu Bapak Ibu Maka Akan Teridentifikasi Mata Kuliah Apa Yang Capaan Pembelajaran Lulusannya Tercapai Dari Kegiatan MBKM Jadi Nanti Ada Dua Kegiatan Di Lapangan Mempengaruhi Rekognisi SKS Atau Mata Kuliah Mempengaruhi Kegiatan Di Lapangan Dalam Penyusunan RKPS Dari RKPS Itu Maka Akan Muncul Mata Kuliah Yang Akan Direkognisi Atau Dikonversi Mahasiswa Kemudian Menyusun KRS Kartu Rencana Studi Berdasarkan Mata Kuliah Yang Akan Dikonversi Sehingga Di Awal Semester Mahasiswa Sebelum Ikut MBKM Sudah Tahu Mata Kuliah Apa Yang Nantinya Di Akhir Semester Akan Dikonversi Dari Kegiatan MBKM Nah Karena Di Dalam Penyusunan RKPS Dan KRS Mahasiswa Sudah Tahu Mata Kuliah Apa Yang Akan Dicapai Maka Seminggu Atau Dua Minggu Di Awal Pelaksanaan MBKM Dosen Dosen Pengampu Mata Kuliah Itu Kita Undang Untuk Memberikan Bimbingan Teknis Secara Teori Apa Yang Akan Dipelajari Dari Mata Kuliah Karena Bapak Ibu Setiap Mata Kuliah Pasti Punya Minimal 4 CPL Unsur Sikap Pengetahuan Keterampilan Umum Dan Keterampilan Khususus Keterampilan Untuk Unsur Sikap Dan Keterampilan Bisa Dicapai Dari Kegiatan MBKM Magang Di Apotek Sikapnya Keterampilannya Akan Terasah Di Sana Tetapi Dari Sisi Pengetahuan Maka Perlu Disupport Dari Bimbingan Teknis Ini Sehingga Dosen-dosen Pengampu Mata Kuliah Yang Akan Dikonversi Kita Undang Untuk Melaksanakan Bimbingan Teknis Memberikan Pembekalan Secara Itu sistem Kuliahnya Sistem Blok Bapak Ibu Bagi Mahasiswa Yang Ikut MBKM Misalnya Mereka Dalam Konversinya Mereka Akan Dikonversi Untuk Mata Kuliah Yang Kaitannya Dengan Pengawasan Obat Dan Unsur Sikap Dan Keterampilan Jadi Unsur Pengetahuannya Diberikan Di Awal Pada Waktu Proses Pembekalan Nah Setelah Itu Ada Cerah Terima Dan Sebagainya Yang Penting Lagi Bapak Ibu Dosen Pembimbing Dan Pendamping Lapangan Melakukan Pembimbingan Dan Monitoring Dan Mahasiswa Mengisi Logbook Kegiatan Ini Salah Satu Bentuk Monitoring Dan Evaluasinya Dari Metode Pembelajaran Dan Instrumen Evaluasi Adalah Logbook Kegiatan Bapak Ibu Jadi Setiap Minggu Kalau Di kelas Reguler Kan Mahasiswa Masuk Kelas Mengerjakan Tugas Diskusi Dan Sebagainya Kalau Dalam Kegiatan MBKM Setiap Minggu Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Adalah Mengisi Logbook Kegiatan Di Dalam Logbook Kegiatan Itu Bu Tiara Mahasiswa Menjawab Tiga Pertanyaan Ini Penting Bapak Ibu Sudah Dilakukan Minggu Lalu Tiga Capaian Pembelajaran Dari Kegiatan Minggu Lali Capaian Pembelajaran Ini Bapak Ibu Nanti Mahasiswa Akan Kaitkan Dengan Mata Kuliah Yang Akan Didekognisi Misalnya Dalam Pertanyaan Ketiga Nanti Bu Tiara Mahasiswa Akan Mengisi Begini Dalam Kaitannya Dengan Mata Kuliah Pengawasan Obat Dan Makanan Minggu Ini Saya Melakukan Apa Capaian Pembelajaran Yang Saya Dapatkan Adalah 1 2 3 Sehingga Bapak Ibu Dosen Pengampu Mata Kuliah Maupun DPL Setiap Minggu Bisa Memantau Progres Kegiatan Mahasiswa Mahasiswa Saya Ketika Di Apotik Itu Ngapain Jangan Sampai Di Apotik Cuma Disuruh Nunggu Parkir Di Depan Apotik Tidak Ada Kaitannya Dengan Keilmuan Sebagai Farmasi Dan Sebagainya Maka Logbook Ini Untuk Mengkonfirmasi Apakah Rencana Kegiatan Dan Pengakuan SKS Yang Direncang Mahasiswa Dosen Dan DPL Dan Mitra Itu Sesuai Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Lapangan Ini Sangat Penting RKPS Logbook Itu Untuk Menjamin Bahwa Kualitas Pelaksanaannya Seperti Atau Sebaik Kualitas Pembelajaran Yang Dilakukan Oleh Bapak Ibu Di Kelas Nah Kemudian Ibu Bapak Ibu Untuk Evaluasinya Kalau Di UBL Bapak Ibu Kami Tidak Menyusun Instrumen Evaluasi Baru Kami Melakukannya Melalui Laporan Kemajuan Dan Laporan Akhir Nanti Ada Contohnya Bagaimana Laporan Kemajuan Dan Laporan Akhir Itu Disusun Oleh Mahasiswa Karena Fokusnya Adalah Intisari Dari Logbook Tadi Bapak Ibu Pertanyaan Kompetensi Yang Sudah Dicapai Oleh Mahasiswanya Baru Kemudian Logbook Maupun Laporan Akhir Dan Laporan Kemajuan Dievaluasi Oleh DPL Itulah Pentingnya Bapak Ibu DPL Harus Dari Prodi Asal Mahasiswa Supaya Anak Farmasi Kalau Ikut Program MBKM Yang Melakukan Monitoring Evaluasi Dan Penilaian Adalah Dosen Dari Program Studi Farmasi Kemudian Mahasiswa Ditarik Dilaporkan Nilai Yang Dievaluasi Atau Diberikan Oleh DPL Nanti Akan Divalidasi Oleh Kaprodi Jadi Bapak Ibu Kaprodi Tetap Memiliki Hak Prerogratif Untuk Menentukan Apakah Kualitas Lulusan Dievaluasi Sesuai Dengan CPL Yang Harus Dicapai Oleh Mahasiswa Pada Tahapan Tersebut Nah Bapak Ibu Di dalam Ini Apa Namanya Prosedur Operasional Baku Ada Empat Yang Penting Langkah Yang Harus Dijamin Oleh Bapak Ibu Yang Pertama Setiap Mahasiswa Harus Menyusun RKPS Jadi Bapak Ibu RKPS Ini Nanti Sifatnya Personalized Sangat Personal Dari Masing-masing Mahasiswa Mahasiswa Program Studi Yang Sama Magang Di Tempat Yang Sama Mungkin Saja RKPS Dan Rekognisi SKS Akan Berbeda Sebagai contoh Mahasiswa Satu Dari Program Studi Farmasi Magang Di Apotik Yang Satu Ditempatkan Di Bagian Pemasaran Yang Satu Ditempatkan Di Bagian Obatan Dan Sebagainya Maka Kegiatannya Berbeda Rekognisi SKS Mata Kuliah Yang Dikonversi Juga Akan Berbeda Kemudian Bimbingan Teknis Ini Untuk Mencapai Capaian Pembelajaran Berupa Pengetahuan Bapak Ibu Karena Mungkin Pengetahuan Banyak Dimiliki Bapak Ibu Dosennya Sehingga Unsur Pengetahuan Harus Kita Bekali Di Awal Sehingga Ketika Di Lapangan Mereka Sudah Tahu Teorinya Mereka Langsung Praktik Dari Apa Yang Dikerjakan Di Lapangan Unsur Sikap Dan Keterampilan Akan Terasah Ketika Mahasiswa Ikut Program MBKM Untuk Monitoring Evaluasi Dan Penilaian Hariannya Dilakukan Melalui Logbook Kegiatan Mahasiswa Yang Diisi Setiap Minggu Dan Diawasi Mendapatkan Feedback Dari DPL Untuk Evaluasinya Selain Logbook Kegiatan Akan Menyusun Laporan Kemajuan Dan Laporan Akhir Sebagai Pertanggungjawaban Kegiatan MBKM Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Ini Prosedur Operasional Bakunya Bapak Ibu Sudah Ada Dalam Bentuk Dokumen Nah Untuk Rekognisi SKS Bapak Ibu Ada Bentuk Free Form Bentuk Structured Form Dan Bentuk Gabungan Nah Ini Bapak Ibu Dokumen RKPS Yang Saya Sampaikan Tadi Kalau Dokumen RPS Kan Bapak Ibu Sudah Punya Semua Apa Saja Yang Harus Ada Di Dokumen RPS Dokumen RKPS Akan Menjadi Empat Bagian Dibagi Menjadi Empat Bagian Yang Pertama Adalah Identitas Dimana Ini Kegiatannya Apa Nama Mahasiswa Pesertanya Siapa Program Studinya Semesternya Berapa Dan Sebagainya Kemudian Dosen Pembiming Lapangannya Nama Alamat Penanggung Jawab Kemudian Institusi Mitranya Atau Mentor Dalam Kegiatan MBKM Nama Alamat Penanggung Jawab Nomor Handphone Alamat Email Dan Proyek Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Dalam Penempatan MBKM Deskripsi Tugasnya Dan Tim Pelaksanannya Siapa MBKM Itu Terpantau Siapa DPL-nya Siapa Mentornya Dan Apa Tugas Yang Dilakukan Mahasiswa Nah Ini Adalah Bagian Dari Rencana Metode Pembelajarannya Bapak Ibu Sehingga Di Awal Semester Mahasiswa Dosen Pembiming Lapangan Dan Mentor Dari Institusi Mitra Harus Menyusun Rencana Kegiatan MBKM Ini Rencana Kegiatan Yang Dilakukan Dan Capaian Pembelajaran Lulusan Serta Durasi Waktunya Ini Tentunya Unsur-unsurnya Mirip Dalam Dokumen RPS Yang Disusun Oleh Bapak Ibu Kegiatannya Apa Capaian Pembelajaran Lulusan Atau CPMK Yang Dibabankan Dari Kegiatan Itu Apa Durasi Waktunya Berapa Nah Bedanya Kalau RPS Satu RPS Untuk Satu Mata Kuliah Kalau RKPS Satu RKPS Untuk 20 SKS Yang Akan Dilakukan Rekognisi Dari Kegiatan MBKM Sehingga Kegiatan Permata Kuliah Mungkin Dijadikan Satu Dalam Satu Kolom Ini Bapak Ibu Minggu Pertama Apa Kegiatannya Capaian Pembelajaran Unsur Sikap Pengetahuan Dan Keterampilan Apa Saja Durasi Waktunya Berapa Kegiatan Minggu Kedua Ketiga Dan Seterusnya Bapak Ibu Kalau Saya Mengumpulkannya Ini Dalam Bentuk Setiap Mata Kuliah Jadi Satu Mata Kuliah Satu Kolom Minggu Pertama Minggu Kedua Minggu Ketiga Apa Saja Kegiatannya Dari Mata Kuliah Tersebut Begini Yang Kolom Kedua Mata Kuliah Kedua Apa Saja Yang Dilakukan Kolom Ketiga Seterusnya Sehingga Bapak Ibu Nanti Unsur Sikap Pengetahuan Keterampilan Capaian Pembelajaran Ini Mengikuti Dari Mata Kuliah SKS Itu Berapa Menit Proses Pembelajarannya Bapak Ibu Saya bertanya Mohon Dijawab Satu SKS Itu Beban Belajar Yang Harus Dilalui Mahasiswa Itu Berapa Menit 170 Menit Bapak 170 Menit Ya Kalau Dalam Permendikun Nomor Tiga Beban Belajar Totalnya 170 Menit Tetapi Implementasinya Itu Bisa Beragam Kalau Model Pembelajarannya Adalah Bentuk Kuliah Responsi Dan Sebagainya Pembelajaran Di Kelas Maka 170 Menit Itu Dibagi Menjadi Tiga Bagian 50 Menit Tatap Muka 60 Menit Tugas Mandiri Dan 60 Menit Tugas Terstruktur Ini Dalam Menentukan Mata Kuliah Makanya Kalau Di Dalam Kurikulum Ada Mata Kuliah A Beban Belajarnya Ada Teori Praktik Dan Praktikum Teorinya Untuk Metode Pembelajaran Seminar Dan Sejenisnya Maka 100 Menit Tatap Muka Plus 70 Menit Tugas Terstruktur Untuk Kegiatan MBKM Maka Langsung Total Bapak Ibu Kegiatan MBKM Itu Sama Dengan Penelitian Pengabdian Research KKN Praktik Lapangan Dan Sebagainya Maka Durasinya Adalah 1 SKS Itu Setara Dengan 170 Menit Per Minggu Per Semester Sehingga Nanti Beban Belajar Disini Bapak Ibu Disesuaikan Dengan SKS Mata Kuliah Yang akan Dikonversi Sehingga Akan Muncul Kesetaraan Antara RPS Durasi Waktu RPS Dengan Durasi Waktu RKPS Jadi Kalau Mata Kuliah Yang akan Dikonversi 3 SKS Maka Durasinya Adalah 3 Dikali 170 Menit Dikali 16 Karena Dalam Satu semester Ada 16 Minggu Atau 16 Pertemuan Ini Halaman Pertama Rencana Kegiatan Bapak Ibu Halaman Ketiga Sorry Ini Halaman Kedua Halaman Ketiga Adalah Identifikasi Mata Kuliah Apa Yang Akan Dikonversi Nah Karena Mata Kuliahnya Adalah Sudah Bentuk Punya RPS Maka Mata Kuliah Nama Kodenya Semester Berapa Capen Pembelajaran Unsur Sikap Keterampilan Umum Pengetahuan Dan Keterampilan Khususnya Apa Dan SKS Pembelajaran Bapak Ibu Halaman Dua Dan Halaman Tiga Itu Bisa Saling Mempengaruhi Bisa Kegiatan Di Lapangan Itu Mempengaruhi Mata Kuliah Apa Yang Akan Diambil Di KRS Karena Kompetensi Yang Dilakukan Di Lapangan Misalnya Mahasiswa Yang Ditempatkan Untuk Pemasaran Di Sebuah Apotek Tentunya Kompetensinya Atau Mata Kuliah Yang Direkognisi Akan Berbeda Dengan Mahasiswa Yang Ditempatkan Di Pengobatan Dan Sebagainya Di Apotek Maka Kegiatan Di Lapangan Bisa Mempengaruhi Mata Kuliah Yang Diambil Atau Sebaliknya Mata Kuliah Yang Diambil Semester Ini Oleh Mahasiswa Mempengaruhi Kegiatan Yang Dilakukan Di Lapangan Kalau Mahasiswanya Harus Meracik Obat Tradisional Misalnya Kaitannya Dengan Obat Tradisional Maka Selama Di Lapangan Tugaskan Mahasiswa Untuk Mencari Ramuan Ramuan Tradisional Dan Meraciknya Sehingga Dua Halaman Ini Saling Mempengaruhi Kegiatan Di Lapangan Mempengaruhi Mata Kuliah Yang Dikonversi Mata Kuliah Yang Diambil Di Semester Berjalan Mempengaruhi Penugasan Dan Kegiatan Mahasiswa Di Lapangan Nah Untuk Halaman Halaman Tiga Itu Nanti Harus Disetujui Dan Disepakati Oleh Satu Mahasiswa Yang Akan Melakukan Dua DPL Yang Akan Melakukan Pembimbingan Monitoring Dan Evaluasi Tiga Mentor Dari Institusi Mitra Yang Akan Menugaskan Setiap Hari Mahasiswa Dan Memonitor Progresnya Bapak Ibu Semua Kegiatan Baik MBKM Maupun RPS Harus Divalidasi Oleh Kaprodi Karena Kaprodi Yang Paling Tahu Betul Profil Lulusan Yang Ingin Dicapai Capaian Pembelajaran Yang Dibubankan Pada Setiap Proses Pembelajaran Maka Dalam Kegiatan MBKM RKPS Juga Harus Divalidasi Oleh Kaprodi Sama Halnya Dengan RPS Yang Disusun Oleh Bapak Ibu Dosen Nah Dalam Kegiatan Rekognisinya Bisa Dalam Bentuk Mata Kuliah Yang Ada Di Dalam Kurikulum Kita Atau Ada Di Dalam Kurikulum Prodi Lain Di Lingkungan Perguruan Tinggi Kita Atau Kalau Itu Semua Tidak Bisa Mengakomodir Sampai 20 SKS Perguruan Tinggi Boleh Membuat Mata Kuliah Baru Untuk Mengakomodir Kegiatan MBKM Di Kami Misalnya Contohnya Kepemimpinan Tanggung Jawab Keingin Tahuan Dan Sebagainya Adalah Soft Skills Yang Mungkin Tercapai Dari Kegiatan MBKM Dan Tidak Ada Rekognisinya Dalam Bentuk Mata Kuliah Di Dalam Struktur Kurikulum Kita Ini Contoh Mata Kuliah Yang Dibuat Oleh IPB Pengembangan Talenta Etika Profesi Strategi Negosiasi Berpikir Kritis Dan Kreatif Tidak Ada Mata Kuliah Tetapi Dalam Bentuk Mata Kuliah Pilihan Tingkat Universitas Tapi Bapak Ibu Kalau Prodi Bapak Ibu Sudah Punya Mata Kuliah Tersebut Yang Tidak Usah Perlu Dibuat Mata Kuliah Baru Untuk Mengakomodir Kegiatan MBKM Misalnya Kalau Bapak Ibu Sudah Ada Mata Kuliah Kepemimpinan Inklusif Yang Tidak Perlu Mata Kuliah Kepemimpinan Inklusif Dibuat Lagi Dalam Bentuk Mata Kuliah Pilihan Tingkat Universitas Ini Contoh Contoh Prosedur Operasional Bakukan Mahasiswa Mendaftar Dan Sebagainya Setelah Ditetapkan Maka Mahasiswa Akan Menyusun Dokumen RKPS Rencana Kegiatan Dan Pengakuan SKS Nah Sebelum Mahasiswa Turun Kelapangan Karena Kompetensi Yang Harus Dicapai Mahasiswa Itu Adalah Sikap Pengetahuan Dan Keterampilan Maka Unsur Pengetahuannya Harus Diberikan Di Awal Sebelum Mahasiswa Ikut MBKM Sudah Ada Pembekalan Secara Teoritis Apa Dari Mata Kuliah Yang Akan Dikonversi Selama Di Lapangan Capaian Pembelajaran Unsur Sikap Dan Keterampilan Akan Dilihat Dari Ini Evaluasinya Instrumen Evaluasinya Bapak Ibu Dari Logbook Kegiatan Jadi Nanti Instrumen Perencanaannya Ada RKPS Instrumen Monitoring Dan Evaluasinya Ada Logbook Kegiatan Instrumen Evaluasi Dan Penilaiannya Ada Logbook Laporan Kemajuan Dan Laporan Akhir Nah Bapak Ibu Instrumen Ini Logbook Kegiatan Itu Disusun Untuk Mengawasi Maasifah Setiap Minggu Jadi Evaluasi Secara Bertahap Next Adalah Adanya UTS Dan UAS Tapi Bukan Dalam Bentuk UTS Laporan Kemajuan Dan Laporan Akhir Dari Laporan Kemajuan Dan Laporan Akhir Kita Akan Mengevaluasi Capaian Pembelajaran Unsur Sikap Dan Keterampilan Yang Sudah Dikembangkan Oleh Mahasiswa Terkait Mata Kuliah Yang Akan Dilakukan Rekognisinya Jadi Bapak Ibu Lengkap Sama Setara Dengan Kegiatan Yang Dilakukan Secara Reguler Di Dalam Kelas Ini Contoh Proposal Bapak Ibu Kalau Ada Mahasiswa Bapak Ibu Yang Ingin Magang Atau Ingin Melakukan Kegiatan MBKM Ini Adalah Laporan Akhirnya Bapak Ibu Dilaporan Akhir Yang Perlu Dievaluasi Oleh Bapak Ibu Dosen Pengampu Mata Kuliah Maupun Kaprodi Adalah Di Bab Duanya Bapak Ibu Rencana Kegiatannya Apa Pelaksanaan Kegiatannya Bagaimana Apa Saja Yang Terlaksana Dan Apa Saja Yang Tidak Terlaksana Capaian Kompetensi Dan Mata Kuliah Yang Relevan Dari Kegiatan Itu Capaian Pembelajaran Yang Relevan Dengan Mata Kuliah Misalnya Analisis Obat Dan Makanan Apa Saja Yang Dicapai Dari Kegiatan Di Lapangan Untuk Mata Kuliah Itu Apa Jadi Di Bagian C Ini Bapak Ibu Kita Mengevaluasi Sebenarnya Instrumen Evaluasi Dari Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Yang Lain Terkait Dengan Teknis Pelaksanaan Merdeka Dilampirkan Yaitu S-Karektor Penetapan Dokumen RKPS Atau KPKP Dulu Namanya Foto Bukti-bukti Kegiatan Dan Video Testimoni Mahasiswa Dan Pendamping Lapangannya Bapak Ibu Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Share Pada Kesempatan Pagi Hari Ini Harapannya Dari Apa Yang Saya Sampaikan Banyak Diskusi Yang Akan Timbul Dari Materi Yang Sudah Saya Sampaikan Barusan Terima kasih Banyak Saya Kembalikan Kepada Ibu Tiara Terima kasih Bapak Yanuar Atas Presentasinya Untuk Selanjutnya Monggo Bapak Ibu Kami Persilahkan Bila Ada Pertanyaan Terkait Dengan Metode Pembelajaran Maupun Penyusunan Instrument Muka Lagi Monggo Bapak Ibu Bisa Langsung Open Mic Ketika Akan Bertanya Kepada Pak Yanuar Barangkali Bisa Diawali Oleh Bapak Kaprodi Soalnya Yang Menyusun Prosedur Nantinya Mungkin Pak Pras Mungkin Ada Pertanyaan Terkait Dengan Implementasi MDKM Nantinya Baik Terima kasih Pak Yanuar Atas Paparannya Yang Menarik Kembali Lagi Pak Yanuar Yang Terkait Dengan Proses Konversi Tadi Jadi Saya Masih Belum Menemukan Konsep Yang Mungkin Paling Sederhana Untuk Mengkonversi Mungkin Bisa Ditampilkan Tadi Yang Terkait Kegiatan RPKPS Itu Dengan Matrik Kegiatan Yang Ada Di Lapangan Misalnya Saya Di Apotik Mungkin Saya Butuh Penjelasan Lagi Nah Bapak Ibu Kalau Dulu Di Awal Implementasi MDKM Itu Kan Sangat Sulit Sekali Bagaimana Kaprodi Bisa Tahu Learning Desain Learning Journey Dari Mahasiswa Selama Di Lapangan Apa Saja Capaan Pembelajaran Yang Tercapai Dari Kegiatan MBKM Di Lapangan Dan Bagaimana Prodi Bisa Melakukan Rekognisi Atau Konversi Kegiatan MBKM Ke Mata Kuliah Yang Ada Di Dokumen Kurikulum Kita Tantangan Yang Utama Pak Kaprodi Adalah Bahwa Program Studi Atau DPL Tidak Tahu Secara Pasti Apa Kegiatan Yang Dilakukan Mahasiswa Ikut Program MBKM Dengan Itu Maka Kami Merancang Satu Dokumen Bagaimana Rencana Kegiatan Di Lapangan Itu Disusun Bapak Nah Ini Adalah Rencana Kegiatannya Saya Tidak Begitu Memahami Mata Kuliah Mata Kuliah Yang Ada Di Program Studi Farmasi Tetapi Misalnya Mahasiswanya Ikut Magang Di Apotek Misalnya Bapak Ibu Di Semester 7 Atau Di Semester 6 Magang MBKM Di Apotek Selama Satu Semester Maka Mata Kuliah Apa Bapak Ibu Yang Akan Kira-kira Mampu Direkognisi Dari Kegiatan Magang Di Apotek Selama Satu Semester Sehingga Disini Rencana Kegiatannya Apa Misalnya Minggu Pertama Mahasiswa Melakukan Observasi Obat Obatan Bahan Bahan Kimia Yang Digunakan Di Dalam Obat Obatan Yang Ada Di Apotek Sikapnya Mahasiswa Mampu Menghargai Perbedaan Atau Karakter Individu Pasien Dengan Cara Mengidentifikasi Bahan-Bahan Yang Ada Di Dalam Kandungan Obat Sikapnya Misalnya Bersikap Jujur Dalam Pemberian Obat Atau Meracik Obat-obatan Pengetahuan Pengetahuan Bapak Maka Di Dalam Pembekalan Di Awal Dosen Mata Kuliah Tersebut Harus Membelikan Teorinya Selama Satu Semester Kedepan Kalau Belajar Di Kelas Belajar Teori Tentang Ini Nah Di Dalam Program MBKM Teori Itu Dipadatkan Dalam Sistem Bloch Untuk Diberikan Selama Satu Sampai Dua Hari Dan Dosen Pengampu Mata Kuliah Itu Memberikan Penugasan Ketika Nanti Kamu Magang Di Apotek Terkait Dengan Mata Kuliah Saya Tolong Kamu Identifikasi Ini Tolong Kamu Kerjakan Ini Sehingga Di Pembekalan Itu Selain Memberikan Teori Atau Pembekalan Secara Teori Pengetahuan Maka Dosen Boleh Memberikan Penugasan Selama Di Lapangan Untuk Dilakukan Kegiatan Kegiatan Supaya Capaan Pembelajaran Yang Disusun Di Dalam RPS Itu Bisa Tercapai Ketika Mahasiswa Ikut Kegiatan MBKM Jadi Dalam Kegiatan Itu Bapak Di Identifikasi Kegiatannya Apa Saja Capaan Pembelajarannya Apa Untuk Konversi Karena Tadi Kegiatan Ini Misalnya Identifikasi Bahan Obat-obatan Mata Kuliah Yang Dikonversi Adalah Mata Kuliah Yang CPL Setara Dengan CPL Kegiatan Pertama Jadi CPL Dari Mata Kuliah Ini Maka Ini Identifikasinya Ini Jembatannya Antara Kegiatan Yang Dilakukan Mahasiswa Dengan Mata Kuliah Yang Akan Dikonversi Atau Boleh Juga Pak Kaprodi Yang Ditulis Di Halaman Ketiga Dulu Mata Kuliah Yang Diambil Mahasiswa Semester Ini Apa Saja Materi Yang Harus Dipelajari Apa Di Sini Mata Kuliah Dan Materinya Apa Semester Berapa Capa Pembelajarannya Apa SKS Berapa Dari Materi Atau Kegiatan Yang Akan Dilakukan Mahasiswa Di Sini Kita Susun Dia Menjadi Kegiatan Kegiatan Praktek Di Lapangan Untuk Kegiatan MBKM Jadi Kita Tulis Dulu Mata Kuliah Apa Baru Dituliskan Kegiatannya Apa Misalnya Untuk Teori Pembekalan Pembekalan Teori Kemudian Minggu Pertama Mahasiswa Melakukan Jadi Rekognisi Atau Konversi SKS Pak Kaprodi Itu Kaitannya Dengan Kegiatan Di Lapangan Capaian Pembelajarannya Apa Yang Sesuai Dengan Mata Kuliahnya Dengan Dokumen Itu Pak Prasojo Mudah-mudahan Konversi Yang Dilakukan Oleh Prodi Itu Tidak Konversi Buta Dulu Kami Membimbing Mahasiswa Karena Ikut Program Kampus Mengajar BATS 2 Mahasiswa Yang saya Bimbing Adalah Dari Perguruan Tinggi Lain Mahasiswa Itu Dari Bahasa Inggris Mengajar DSD Tetapi Karena Tidak Ada Dokumen RKPS Mata Kuliah Yang Dikonversi Itu Mata Kuliah Diskurs Analisis Semantik Psycholinguistik Sosiolinguistik Yang Capaian Pembelajaran Dan Kegiatan Empat Mata Kuliah Itu Tidak Dilakukan Oleh Mahasiswa Selama Di Lapangan Dengan Dokumen RKPS Maka Akan Nyambung Pak Prasojo Antara Apa Yang Dilakukan Mahasiswa Di Lapangan Capaian Pembelajaran Unsur Sikap Dan Keterampilan Yang Diperoleh Dengan Kesetaraan Mata Kuliah Yang Akan Dikonversi Sehingga Tidak Tidak Ada Kompetensi Yang Akan Hilang Pak Kalau Dulu Dengan Mahasiswa Bahasa Inggris Dikonversi Ke Sosiolinguistik Padahal Selama DSD Dia Tidak Pernah Mengajar Atau Berkaitan Dengan Sosiolinguistik Maka Konversinya Dapat Pak Nilainya A Tapi Kompetensinya Akan Lost Nah Itu Yang Tidak Kita Harapkan Dari Proses Pembelajaran Terutama Di Fakultas Ilmu Kesehatan Karena Nanti Kaitannya Langsung Dengan Praktik Dan Kehidupan Manusia Harapannya Dengan Dokumen RKPS Itu Pak Kita Punya RPS Tapi Versi MBKM Kegiatannya Apa Capaian Pembelajarannya Apa Durasinya Waktu Berapa Sesuai Tidak Untuk Direkognisi Ke Mata Kuliah Yang Ada Di Dalam Dokumen Kurikulum Kita Begitu Pak Silahkan Kalau Mau Ada Yang Kita Tadi Masih Judgment Buta Ini Cocok Dengan Ini Jadi Belum Ada Semacam Instrument Yang Bisa Mengukur Bahwa Ini Layak Disitarakan Dengan Mata Kuliah Jadi Kita Fokus Tadi Bagaimana Mengkonversi Geketan Magang Itu Ke Dalam Mata Kuliah Terima kasih Pak Yunger Atas Pencerahannya Pak Prasodjo Nanti Kalau Misalnya Ada Nanti Saya Kirimkan Ke Bu Elmyawati Seluruh Dokumen RKPS Formatnya Baik Dia Magang Studi Independent Research Dan Sebagainya Sehingga Nanti Pak Prasodjo Kalau Ada Mahasiswa Bapak Yang Semester Depan Misalnya Ingin Ikut Salah Satu Kegiatan MBKM Tolong Disusun Rencana Kegiatannya Apa Capaian Pembelajarannya Apa Rekognisi SKS Dan Mata Kuliahnya Kemana Nanti Kalau Tidak Keberatan Saya Bantu Untuk Mengidentifikasi Ini Cocok Nggak Sebenarnya Apa Yang Disusun Oleh Bapak Di Dalam Lembar Kedua Rencana Kegiatan Dan Lembar Ketiganya Tentang Pengakuan SKS Karena Di Prodi Kami Di Kampus Kami Sendiri Pak Prasodjo Walaupun Sudah Sering Kita Sampaikan Menyusunan RKPS Kadang-kadang Juga Masih Bingung Bagaimana Menyusun Rencana Kegiatan Yang Mempengaruhi Mata Kuliah Atau Menyusun Mata Kuliah Yang Diambil Yang Mempengaruhi Kegiatan Di Lapangan Dan Lebih Lagi Karena Konteksnya Saya Dari Prodi Kependidikan Dan Ini Dari Prodi Farmasi Jadi Saya Tidak Begitu Memahami Mata Kuliah Yang Ada Di Kurikulum Nanti Coba Kalau Sudah Ada Dibuat Mata Kuliah Apa Yang Diambil Kemudian Kegiatannya Apa Nanti Kita Coba Diskusi Lagi Pak Pras Tidak Harus Lewat Zoom Boleh WA Saja Ke Saya Pak Pras Nanti Kita Diskusi Meeting Singkat Apakah Itu Sesuai Dengan Apa Yang Kita Rancang Atau Belum Gitu Pak Terima kasih Pak Yanuar Terima kasih Pak Yanuar Untuk Penjelasannya Pak Yanuar Saya Tertarik Tadi Untuk Terkait Dengan Rekognisi Kemata Kuliah Apabila Dalam Satu Semester Itu Kalau Di Farmasi Kan Kita Ada Berbagai Bidang Ada Bidang Di Bidang Farmasi Industri Misalnya Kemudian Ada Farmasi Klinik Nah Ketika Mahasiswa Tersebut Memilih MBKM Di Rumah Sakit Misalnya Berarti Secara Otomatis Hanya Akan Kemungkinan Bisa Direkognisi Itu Untuk Mata Kuliah Yang Terkait Dengan Pelayanan Klinik Di Rumah Sakit Nah Bagaimana Dengan Industrinya Apakah Berarti Harus Pembelajaran Yang Konvensional Di Prodi Tersebut Mereka Harus Melakukan Dua Sistem Ibu Kalau Biasanya Di dalam Proses Pembelajaran Reguler Berarti Semua Itu Dipelajari Dalam Satu Semester Beriringan Begitu Paralel Oke Kalau Ternyata Mahasiswanya Magang Di Apotek Yang Kaitannya Dengan Yang Lain Tadi Karena Ada Dua Maka Sebaiknya Kegiatan Yang Di Satu Tempat Itu Dirancang Sebisa Mungkin Kalau Dapat Mencapai Capaian Pembelajaran Dari Praktik Yang Lain Jadi Selama Di Lapangan Di Apotek Misalnya Dia Diberikan Penugasan Penugasan Terkait Dengan Mata Kuliah Yang Harus Dicapai Di Semester Tersebut Karena Tentunya Ada Capaian Pembelajaran Unsur Sikap Pengetahuan Dan Keterampilan Mungkin Yang Tidak Bisa Tercapaikan Dari Unsur Keterampilan Dan Lainnya Tapi Dari Sisi Pengetahuan Kalau Bisa Dilakukan Di Pembekalan Di Awal Dari Sistem Blok Tadi Mudah-mudahan Unsur Pengetahuannya Kan Bisa Tercapai Kalau Saya Tidak Menyarankan Ibu Anak Yang Ikut MBKM Kemudian Harus Menjalani Perkuliahan Pada Waktu Yang Bersamaan Karena Itu Akan Mengganggu Konsentrasi Mahasiswa Ketika Di Lapangan Dan Bapak Ibu Ketika Mahasiswa Kita Memilih Satu Program Harapannya Kan Semakin Banyak Kompetensi Yang Didapatkan Artinya Sebenarnya Lulusan Program Studi Farmasi Kan Tidak Tidak Harus Menguasai Semua Dalam Konteks Yang Berimbang Tetapi Mahasiswa Yang Memang Ingin Bekerjanya Di Apotek Dia Bisa Fokus Ke Apotek Sehingga Keilmuan Tentang Apotek Lebih Menonjol Daripada Keilmuan Tentang Farmasi Industri Misalnya Atau Mereka Sehingga Mereka Magangnya Milih Kesana Farmasi Apotek Boleh Menguasai Standar Saja Tetapi Ini Tidak Harus Imbang Dua-duanya Masuk Semua Jadi Dari Perkuliahan Dengan Kegiatan MBKM Sebenarnya Kita Sudah Memberikan Pilihan Kepada Mahasiswa Untuk Mereka Mau Fokus Dimana Nanti Ketika Mereka Bekerja Kan Tidak Harus Juga Kemampuan Ini Sama-sama Dimiliki Dan Itu Difasilitasi Melalui Kegiatan MBKM Tetapi Mudah-mudahan Bisa Dirancang Butiara Bagaimana Unsur Pembekalannya Di Awal Itu Yang Memberikan Pembekalan Minimal Pengetahuan Kalau Apotek Di Farmasi Seperti Ini Kalau Farmasi Di Apotek Dan Farmasi Di Industri Itu Bedanya Apa Dan Sebagainya Itu Bisa Dicapai Dari Pembekalannya Bapak Ibu Pembekalan Ini Juga Boleh Dua Minggu Boleh Tiga Minggu Sesuai Dengan Kebutuhan Ketercapaian Unsur Pengetahuan Untuk Membekali Mahasiswa Karena Di dalam Kegiatan MBKM Tidak Ada Batasan Berapa Pembagian Antara Pembekalan Dengan Implementasi Di Lapangan Toh Selama Mahasiswa Di Lapangan Kan Akan Ada Isian Logbook Dan Mahasiswa Akan Berdiskusi Dengan DPL Mungkin Penugasan Penugasan Bisa Diberikan Mata Kuliah Mata Kuliah Yang Akan Dikonversi Dan Itu Tidak Bisa Dilaksanakan Sepenuhnya Di Lapangan Mungkin Gitu Bu Tiara Terkait Dengan Pembekalan Tadi Berarti Tidak Ada Minimal Jumlah Pertemuan Dan Sebagainya Berapa SKS Tidak Ada Bahkan Di beberapa Perguruan Tinggi Kan Tidak Ada Pembekalannya Mahasiswa Ikut MBKM Sudah Langsung Berangkat Nah Pembekalan Ini Sebenarnya Untuk Strategi Mencapai Capaian Pembelajaran Unsur Pengetahuan Karena Kalau Sudah Di Lapangan Itu Biasanya Mahasiswa Fokus Pada Implementasi Kerja Praktek Tapi Dia Tidak Banyak Baca Buku Sehingga Di Awal Sebelum Mahasiswa Berangkat Kita Kasih Dulu Teorinya Sehingga Kalau Di Lapangan Mereka Menemukan Kendala Kita Sampaikan Kepada Mahasiswa Di Pembekalan Kalau Menemukan Kendala Dalam Prakteknya Silahkan Kembali Ke Teori Ini Jadi Di Pembekalan Itu Benar-benar Memberikan Pembekalan Atau Bimbingan Mahasiswa Kalau Di Lapangan Akan Seperti Apa Apa Yang Bisa Dilakukan Ketika Menemukan Kendala Di Lapangan Gitu Pak Yanwar Menarik Sekali Berarti Memang Kami Perlu Merancang Kembali Kurikulum Yang Benar-benar Flexible Efisien Yang Ketika Januari Ketika Mengambil MBKM Mungkin Bapak Ibu Sekalian Jika Masih Ada Pertanyaan Mungkin Dari Bapak Ibu Kaprodi Di Pak Perdana Mungkin Bisa Lansung Open Mic Saja Silahkan Berbicara Pak Kedengaran Kita Masih Baru Mau Review Kurikulum Kemudian Beberapa Baru Dimulai Mungkin Semester Ini Ada MBKM Tapi Separuh Disampaikan Kalau Bisa Enggak Perlu Ada Yang Sama Yang Mak Pertanyaan Saya Mungkin Baru Yang Teknis Kalau Tadi Evaluasinya Apakah Cukup Satu Laporan Saja Atau Masih Butuh Ujian Yang Pertama Karena Tadi Ada Laporan Kemajuan Di UKTS Dan Di Terakhir Kemudian Yang Kedua Tadi Disampaikan Dengan Bu Tiara Bagaimana Jika Pada Satu Semester Itu Ada Dua Sampai Tiga Didang Tidang Dua Teknologi Ada Mungkin Dunia Farmasi Kemudian Ada Yang Pelayanan Atau Mungkin Ada Yang Termakologi Termasinya Atau Bagaimana Caranya Biar Itu Bisa Mengakormodasi Semua Bisa Dipisahkan Misalnya Yang Industri Semester Lutan Sesudah Semester Empat Dan Terakhir Apakah Harus 20 SKS Atau Bisa Potong Potong Walaupun Kalau Dipotong Potong Kesannya Kan Jadinya Ada Yang Kelihah Ada Yang Harus Magang Tapi Saya Juga Kemarin Waktu Di Kampus Juga Menyatakan Harus Ini BKN Itu Kayak Terjaya Itu Mohon Nanti Ada Tambahannya Pak Ya Pembekalannya Berarti Satu Dua Minggu Mungkin Full Nonseu Gejeli Teori Terus Sudah Silahkan Tanda Kutip Tercaya Itu Mungkin Tambahan Pak Perdana Mohon izin Yang pertanyaan pertama Tadi Apa Evaluasinya Apakah Cukup Hanya Laporan Saja Atau Ada Ujiannya Lagi Oke Baik Terima Kasih Pak Perdana Nah Untuk Pertanyaan Yang Pertama Terkait Dengan Penilaian Bapak Ibu Jadi Di kami Ada Dua Penilaiannya Ada Tiga Unsur Sebenarnya Pak Selain Tentunya RKPS Yang Disusun Kemudian Pembekalan Ada Lokbook Kegiatan Dimana Evaluasi Harian Atau Evaluasi Mingguan Itu Dilakukan Dari Melihat Lokbook Kegiatannya Apa Saja Capaian Pembelajaran Yang Didapatkan Mahasiswa Ketika Ikut Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Yang Kedua Laporan Kemajuan Dan Laporan Akhir Nah Pak Tinggal Disesuaikan Saja Dengan Kebutuhannya Kalau Ternyata Dilaporan Akhir Itu Dimungkinkan Untuk Presentasi Pak Jadi Semacam Oral Presentation Atau Ujian Oral Begitu Kita Tanya Mahasiswa Untuk Presentasi Selama Satu Semester Apa Saja Yang Dilakukan Kaitannya Dengan Mata Kuliah Kimia Apotek Misalnya Apa Yang Kamu Lakukan Apa Kompetensi Yang Kamu Dapatkan Kaitannya Dengan Kimia Industri Apa Yang Kamu Lakukan Ada Kaitannya Apa Kompetensi Yang Kamu Dapatkan Bagaimana Kamu Belajar Tentang Itu Dan Seterusnya Jadi Sebenarnya Untuk Evaluasinya Kalau Perguruan Tinggi Menghendaki Kan Mahasiswa Melakukan Di lapangan Selama Satu Semester Kemudian Ada Logbook Setiap Minggunya Di Semester Mereka Ada Laporan Kemajuan Secara Tertulis Di Laporan Akhir Selain Tertulis Boleh Juga Dilakukan Presentasi Evaluasi Secara Oral Bagi Mahasiswa Jadi Tidak Ada Masalah Itu Tidak Dilarang Dan Mudah-mudahan Dengan Begitu Kaprodi Bisa Menjadi Lebih Yakin Oh Ya Mahasiswa Ini Melakukan Ini Dengan Capaian Pembelajaran Kompetensi Boleh Juga Sebenarnya Di dalam Laporan Akhir Itu Mahasiswa Diminta Untuk Unjuk Kerja Oke Kalau Kamu Sampaikan Ketika Di Lapangan Kamu Meracik Obet Tradisional Seperti Ini Boleh Tidak Kamu Tunjukkan Sekarang Bagaimana Kamu Melakukannya Ketika Di Lapangan Jadi Itu Bisa Menjadi Salah Satu Metode Evaluasi Yang Disusun Oleh Bapak Ibu Di MBKM Itu Tidak Rata Semua 20 SKSA Semua Itu Tidak Dengan Begitu Kan Tiap-tiap Mata Kuliah Yang Dikonversi Itu Ada Capaian Pembelajarannya Masing-masing Dari Logbook Kegiatan Itu Bisa Dilihat Mata Kuliah Satu Mata Kuliah Dua Apa Yang Dilakukan Mahasiswa Dari Laporan Kemajuan Di Laporan Akhir Pak Perdana Juga Bisa Oke Sekarang Terkait Dengan Mata Kuliah Ini Ceritakan Apa Yang Kamu Lakukan Di Lapangan Mulai Dari Pembekalan Sampai Kamu Menyusun Laporan Akhir Ini Untuk Mata Kuliah Selanjutnya Mata Kuliah Kedua Apa Yang Kamu Lakukan Mata Kuliah Ketiga Apa Dan Sehingga Nanti Evaluasinya Itu Benar-benar Mengevaluasi Ketercapaian Kompetensi Mahasiswa Melalui Program MBKM Setara Mata Kuliah Satu Dapat A Mata Kuliah Dapat C Mata Kuliah Tiga Dapat B Dan Seterusnya Sehingga Nilai 20 SKS Itu Tidak Rata A Semua A B Semua Tidak Tetapi Bergantung Pada Capaian Pembelajaran Atau Kompetensi Yang Di Proleng Mahasiswa Dari Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Itu Pak Kalau Yang Untuk Evaluasinya Ada Yang Mau Ditanggapi Tapi Enggak Belum Ada Yang Detil Harus Oh Harus Ada Presentasi Itu Belum Sampai Sudah Itu Dikembalikan Lagi Ke Prodi Kampus Tersebut Betul Kalau Di kami Yang Penting Ada Laporan Akhir Itu Menjadi Unsur Penilaian Tapi Kadang Bapak Ibu Dosen Dengan Melihat Laporan Akhir Karena Di Laporan Akhir Ada Terkait Mata Kuliah Satu Saya Melakukan Apa Dan Sebagainya Mata Kuliah Dua Dan Seterusnya Dari Situ Bapak Ibu Dosen Merasa Cukup Ya Sudah Tapi Kalau Butuh Performance Butuh Praktek Dan Sebagainya Tinggal Dipanggil Saja Untuk Melakukan Presentasi Dan Unjuk Kinerja Dari Laporan Akhir Itu Itu Pak Nah Untuk Yang Kedua Terkait Dengan Kegiatan Magang Supaya Tidak Kalau ada Dibagi ya Misalnya Semester Lima Magang Di Industri Dan Sebagainya Kalau Saya Tidak Pak Karena Industri Dan Sebagainya Itu kan Secara Teori Kalau Kurikulum Kita Sudah Menyesuaikan Dengan Kebijakan MDKM Secara Teori Mata Kuliah Kor Kompetensi Inti Prodi Kan Kita Majukan Di Semester Satu Dua Tiga Empat Dan Lima Nah Kadang-kadang Bapak Ibu Di dalam Prodi Kita Kan Ada Kegiatan Magang Yang Wajib Misalnya Empat SKS Wajib Magang Tempatnya Sebagainya Kalau MBKM Karena Itu Pilihan Bapak Ibu Maka Tidak Harus Magang Mahasiswa Itu Boleh Semester Lima Ikut Kampus Mengajar Semester Enam Ikut Penelitian Semester Tujuh Dan Sebagainya Sehingga Kalau Dibagi-bagi Itu Pak Perdana Nanti Ya Kalau Mahasiswanya Semester Lima Mau Magang Di Apotik Kalau Ternyata Semester Lima Dia Tidak Mau Ikut MBKM Dia Mau Ikut Proses Pembelajaran Reguler Di Kelas Kan Justru Malah Kita Yang Yang Sebenarnya Kesulitan Untuk Mengakomodir Itu Kalau Di Kami Pak Perdana Kami Buka Setiap Semester Sehingga Mahasiswa Kalau Mau Magang Semester Ini Di Industri Di Apotik Dan Sebagainya Ya Belum Siap Untuk Magang Nanti Semester Enam Atau Semester Tujuh Mau Magang Ya Silahkan Tapi Kalau Di Kami Pak Perdana Untuk Program MBKN Terutama Yang Magang Itu Kami Arahkan Di Semester Enam Atau Tujuh Kebanyakan Di Semester Tujuh Karena Magang Itu Adalah Pengenalan Antara Mahasiswa Dengan Calon Tempat Kerjanya Jadi Kalau Mahasiswanya Ternyata Ketika Magang Itu Bagus Ya Silahkan Langsung Direkrut Di Tempat Kerjanya Maka Magang Yang MBKM Kami Tempatkan Di Semester Semester Atas Karena Kalau Magang Semester Lima Mau Direkrut Kerja Semester Enam Dia Harus Kuliah Lagi Semester Tujuh Masih Ada Tanggungan Di Kampus Sehingga Kalau Magang Yang MBKM Memang Kami Letakkan Di Atas Dengan Begitu Mudah-mudahan Kor Ditempatkan Dimana Aja Terserah Dia Sudah Tahu Teori Dan Praktiknya Mungkin Begitu Bapak Nah Untuk Yang Rekognisi Apakah Boleh Dipotong-potong Nah Ini Kan Kaitannya Dengan Adanya Capman Deepwood Ristek Nomor 74P 2021 Dimana Kegiatan MBKM Apabila Dia 16 Minggu Ke Atas Itu Wajib Dikonversi 20 SKS Nah Sebenarnya Kenapa Harus 20 SKS Supaya Tidak Tadi Misalnya Kan ada Industri Ada Farmasi Ada Apotek Begitu Nanti Takutnya Kegiatan Magang Yang dilakukan Mahasiswa Itu Pindah-pindah Satu Bulan Di Industri Untuk 5 SKS Satu Bulan Di Apotek 5 SKS Satu Bulan Di Farmasi 5 SKS Dan Sebagainya Harapannya Kegiatan MBKM Itu Memberikan Kesempatan Mahasiswa Untuk Di Satu Tempat Belajar Secara Holistik Menyatu Dengan Tempat Itu Sehingga Kalau Dia Ternyata Cocok Ya Sudah Kerjanya Di Situ Saja Tetapi Tidak Ada Aturan Sebenarnya Lagi Begini Pak Program-program Yang dilakukan Oleh Flagship Kementerian Itu Harus 20 SKS Tetapi Untuk Program Yang dilakukan Secara Mandiri Di Perguruan Tinggi Atau Program Studi Sebenarnya Tidak Harus 20 SKS Begitu Pak Boleh Juga Antara 16 Sampai 20 SKS Yang penting Intinya Begini Kegiatan Itu Bisa Dilakukan Oleh Mahasiswa Dengan Fokus Yang Tinggi Dan Mahasiswa Benar-benar Bisa Immersif Proses Pembelajarannya Di Satu Institusi Atau Tempat Mereka Melakukan Kegiatan MBKM Mungkin Itu Pak Saya Kembalikan Ke Butiara Mohon Maaf Apakah Suara Saya Terdengar Terdengar Ibu Pak Yanuar Ada Pertanyaan Dari Bapak Setia Budi Santoko Lewat Set Pak Yanuar Isin Pertanya Apakah Keterlibatan Mahasiswa Dalam Riset Di Pusat Studi Di Dalam Kampus Ibu Termasuk Dalam Implementasi MBKM Kemudian Bagaimana Teknis Pengelolaannya Agar Mendapat Pengakuan Punggu Pak Yanuar Baik Terima kasih Pak Setia Budi Nah Jadi Sebenarnya Kegiatan Di Dalam Kampus Atau Yang Melibatkan Penelitian Itu Sebenarnya Boleh Saja Pak Diakui Dalam Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Karena Sekarang Bapak Ibu Tentu Beberapa Bapak Ibu Sudah mendapatkan Hibah Simlitab Mas Dan Matching Fund Dari Kegiatan Kegiatan Itu Kan Diwajibkan Untuk Melibatkan Mahasiswa Kalau Kami Di Universitas Benar Lampung Untuk Program Penelitian Itu Boleh Meneliti Di Pusat Studi Atau Laboratorium Laboratorium Yang Menjadi Asisten Asisten Penelitian Di Pusat Studi Tersebut Dari Lowongan Itu Akan Dievaluasi Oleh Unit MBKM Di Kampus Apakah Program Itu Layak Diikuti Mahasiswa Dalam Program MBKM Kalau Ternyata Layak Maka Lowongan Menjadi Asisten Peneliti Itu Dibuka Keseluruh Mahasiswa Yang Ada Di Kampus Unima Nanti Mereka Akan Daftar Bapak Melakukan Seleksi Yang Diterima Tadi kan Kalau Di Dalam POB Ada Penetapan Mahasiswa Dan Dosen Pembimbing Lapangan Jadi Untuk Dapat Diakui Mahasiswa Meneliti Di Pusat Studi Harus Ditetapkan Melalui SKDK Sebagai Mahasiswa Peserta Kegiatan MBKM Beserta DPL Yang Menjadi Pembimbing Siapa Jadi Mahasiswa Nanti Statusnya Di Dalam Pusat Studi Atau Laboratorium Itu Sebagai Asisten Peneliti Untuk Satu Projek Tertentu Dan Dapat DPL Dari Prodi Asal Mahasiswa Jadi Mahasiswa Kalau Pak Setia Budi Yang akan Menjadi Peneliti Seniornya Maka Pak Setia Budi Tidak Boleh Menjadi DPL Jadi Tetap Ada Dua Nanti Yang Melakukan Evaluasi Yang Melakukan Pembimbingan Satu Dosen Dari Prodi Asal Mahasiswa Sebagai DPL Satu Dosen Atau Peneliti Dari Pusat Studi Jadi Ini Nanti Menjadi DPL Yang Dosen Menjadi Mentor Peneliti Jadi Tetap Harus Ada Dua Tretmen Tretmen Pak Setia Budi Sama Dengan Tretmen Ketika Kita Kerjasama Dengan Institusi Di Luar Kampus Jadi Tetap Mahasiswanya Ikut Pembekalan Kemudian Mengisi Logbook Kemudian Di Akhir Rekognisi SKS Juga Harus Ditetapkan Dari SKD Kan Atau SK Rektor Jadi Bu Tiara Kalau Di UBL Anak Yang Ikut MBKM Itu Mendapatkan Dua SK SK Penetapan Mahasiswa Peserta Dan Dosen Pembiming Lapangan Yang Kedua SK Penetapan Rekognisi SKS Program MBKM Jadi Asalkan Ada SK Penetapan Dan SK Rekognisi Nanti Kegiatan MBKM Itu Bisa Dihitung Kegiatan Di pusat Studi Di Laboratorium Itu Bisa Dihitung Sebagai Kegiatan MBKM Dan Rekognisinya Seharusnya Bisa Sampai 20 SKS Begitu Pak Setia Budi Dan Buk Tiara Terima kasih Berarti Terkait itu Juga tetap Membuat RKPS Ya Pak Karena Dia Ikut Kegiatan MBKM Jadi Walaupun Di dalam Kampus Walaupun Di laboratorium Sendiri Atau Di perpustakaan Sendiri Atau Pusat Studi Di dalam Kampus Apa Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa MBKM Administrasinya Semuanya Harus Dilakukan Supaya Itu Bisa Dilaporkan Sebagai Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Baik Untuk SK-nya itu SK cukup Dekan Sudah cukup Ya Pak Kalau di kami Semuanya SK-nya Rektor Karena Prodi kami Kebetulan Sedikit Dan Peserta MBKM Baru Ratusan Sehingga SK-nya Masih Jadi Satu SK-rektor Kalau Di perguruan Tinggi Yang besar Untuk SK-rektor Kan Banyak Nanti Yang Harus Terlibat Dan Sebagainya Boleh SK-dekan Yang penting Menunjukkan Bahwa Mahasiswa Itu Adalah Peserta Direkognisi Sampai Berapa SKS Dari Mata Kuliah Yang ada Di Kurikulum Program Studinya Itu Bu Tiara Berarti Ada Dua SK Tadi Terkait Dengan Regulat Bapak Ibu Masih ada Pertanyaan Dari Bapak Ibu Kaprodi Lain Maupun Ibu Dekan Barangkali Masih ada Yang mau Ditanyakan Pak Yanwar Ini Terkait Dengan Kegiatan Inkubator Kewirausahaan Siap Mungkin Bisa Berbagi Pengalaman Dari Bandar Lampung Bagaimana Mengkonversi Bagi Mahasiswa-Mahasiswa Yang sudah Punya Semacam Bisnis Atau Kulirausahaan Jadi Bisa Dikonversi Kedalam Mata Kuliah Yang mungkin Sesuai Dengan Kegiatan Yang Dilakukan Pengalaman Kuliah Bagaimana Baik Bapak Nanti Kalau ada Kegiatan Seperti Itu Ada Dua Jalur Yang Bisa Diambil Apakah Dia Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau Artinya Yang sudah Dilakukan Kemudian Dikonversi Dan Diakui Sebagai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Tertentu Atau Ikut MBKM Program Kewirausahaan Nah Saya Tidak Akan Berbicara Yang Rekognisi Pembelajaran Lampau Karena Kalau Itu Berarti Kita Merekognisi Capaian Pembelajaran Yang Sudah Didapatkan Mahasiswa Ketika Dia Membangun Bisnisnya Baru Kemudian Dikonversi Ke Mata Kuliah Untuk Inkubator Bisnis Atau Inkubator Kewirausahaan Itu Masuknya Ke Projek Kewirausahaan Mahasiswa Dalam Program MBKM Prosesnya Sama Pak Dari Kegiatan Misalnya Di titik Ini Mahasiswa Sudah Memiliki Unit Usaha Unit Bisnis Dia Ingin Satu Semester Fokus Mengembangkan Unit Bisnis Ini Melalui Program Inkubator Kewirausahaan Maka Begitu Mahasiswa Mengusulkan Proposal Kan tadi Ada Usulan Proposal Jadi Apa Rencana Kegiatannya Selama Satu Semester Capaian Pembelajaran Targetnya Apa Kalau Itu Disetujui Berarti Mahasiswa Kan Lolos Seleksi Mahasiswa Akan Ditetapkan Sebagai Peserta Program MBKM Melalui Jalur Kewirausahaan Dengan DPL Siapa Kita Harus Tetap Menetapkan DPL Setelah Itu Prosesnya Sama Dalam Rangka Mengembangkan Unit Usaha Ini Apa Yang Dilakukan Mahasiswa Mengidentifikasi Strength Weaknesses SWOT Kemudian Mengidentifikasi Pasar Mengidentifikasi Produk Yang Sejenis Membuat Inovasi Produk Membuat Rencana Pemasaran Strategi Pemasaran Dan Sebagainya Maka Rencana Kegiatan Itu Tetap Masuk Di dalam Dokumen RKPS Maka Dokumen RKPS Yang Nanti Saya Kirim Ke Bu Elmiyawati Itu Banyak Tidak Hanya Magang Studi Independen Kampus Mengajar Sampai Kewirausahaan Dan Penelitian Itu Ada Semua Sehingga Pak Pras Tetap Saja Sama Kalau Kegiatannya Mengembangkan Pemasaran Digital Maka Rekognisi SKS Kemana Mungkin Kemata Kuliah Dari Produk Pemasaran Digital Atau Pemasaran Alat-alat Kesehatan Dan Sebagainya Sehingga Tetap Pak Apapun Kegiatannya Harus Ada RKPS Karena RKPS Ini Sebagai Pengganti RPS Kalau Di Mata Kuliah Mata Kuliah Tidak Boleh Jalan Kalau Belum Jadi RPS Karena Dia Tidak Tahu Capa Yang Diakhirnya Seperti Apa Rencana Kegiatan Sampai Durasi Waktu Dan Sebagainya Jadi Itu Pak Kegiatannya Sama Tinggal Nanti Dari Kompetensi Yang Didapatkan Selama Satu Semester Perjalanan Mengembangkan Bisnis Ini Kompetensinya Apa Cocoknya Dengan Mata Kuliah Yang Mana Kita Aja Pak Terima Kasih Pak Pak Yanwar Pak Yanwar Saya tertarik Dengan Rekognisi Untuk Penelitian Terkait Dengan Penelitian Misal Ada Mahasiswa Yang Lolos Hibah PKM Termasuk Penelitian Di Selama Ini Kita Merekognisi Dengan Tugas Akhir Apakah Bisa Misalnya Mahasiswa Tersebut Minta Direkognisi Menjadi MBKM Di Satu Semester Pak Yanwar Sebenarnya Boleh-boleh Saja Misalnya Mahasiswa Mendapatkan Program Kreativitas Mahasiswa Tetapi Hitungannya Kan Tidak Harus 20 SKS Kalau Ternyata Mahasiswa Melaksanakan Kegiatan Dengan Beban Belajar Yang Tidak Sampai 20 SKS Jadi Akui Saja Menjadi Berapa SKS Nah Terkait Dengan Apakah Itu Masuk MBKM Tadi Bu Kalau Dia masuk SK Ada RKPS Ada Lokku Kegiatan Di akhir Ada SK Rekognisi Atau Konversi SKS Maka Itu Laporkan Ikut MBKM Atau Tidaknya Itu kan Ada di PDDKT Selama Bapak Ibu Tidak Melaporkan Kegiatan Itu Sebagai Kegiatan MBKM Di PDDKT Maka PDDKT Tidak Akan Mengenali Bahwa Itu MBKM Dan Sayangnya Bapak Ibu Dicapain Indikator Kinerja Utama Nomor Dua Itu Bukan Jumlah Mahasiswa Yang Ikut MBKM Tetapi Persentase Mahasiswa Yang Menghabiskan 20 SKS Di Luar Program Studi Jadi Kalau Bapak Ibu Konversinya Tidak Sampai 20 SKS Mahasiswa Itu Tidak Menyumbang Sedikitpun Dalam Tenggapan Indikator Kinerja Utama Jadi MBKM Atau Tidak Nanti Ujungnya Di PDDKT Tapi Selama Ada SK Rektor Atau SK Dekan RKPS Mahasiswa Isi Logbook Di Akhir Ada SK Rekognisi Atau Konversi SKS Maka Secara Praktik Sebenarnya Itu Sudah Merdeka Belajar Kampus Merdeka Baik Pak Yanuar Terima Kasih Monggo Bapak Ibu Mas BKD Mau Didiskusikan Bersama Dengan Pak Yanuar Dan Sayangnya Bapak Ibu Walaupun Ada Catman 74P 2021 Ada Beberapa Kementerian Atau Kegiatan Kegiatan Yang Justru Rekognisi SKS Tidak Sampai 20 SKS Misalnya Kegiatan PKM Yang Bisa Direkognisi Sampai 6 SKS Kegiatan Yang Lain Saat Ini Banyak Hibah Yang Dicapai Oleh Mahasiswa Tapi Rekognisinya Tidak Sampai 20 SKS Kalau Saya Cenderung Mahasiswa Yang Ikut Itu Kalau Dia Mau Ikut MBKM PKM Kan Banyak Kegiatannya Fokus Ke PKM Bagaimana Kalau Ikut MBKM Saja Rencanakan Satu semester Benar-benar Ada Luaran Ada Target-target Kompetensi Yang Harus Dicapai Sehingga PKM Tidak Sambilan PKM Sambil Kuliah Sehingga Tidak Maksimal Ketika Perlombaan Tidak Bisa Menjadi Yang Terbaik Dengan Ditawarkan Fokus Saja Di PKM Kita Kasih Rekognisi Sampai Ini Dan Sebagainya Nanti Diakhir Harapannya Kalau Mahasiswanya Fokus Apalagi Dapat DPL Kan Pembimbingan Proses Pembuatannya Menjadi Lebih Berkualitas Dan Harapannya Itu Meningkatkan Prestasi Mahasiswa Mahasiswi Kita Terima kasih Pak Yanuar Arahannya Mongga Bapak Ibu Lain Bu Elmi Barangkali Dari Koordinator Sangat Pak Yanuar Atas Pencerahan Yang Telah Banyak Diberikan Kebetulan Kami Sekarang Baru Memulai Inisiasi Bapak Untuk 20 SKS Menikon Bapak Baru 6 SKS Yang Kami Coba Inisiasi Untuk Memagangkan Mahasiswa Baik Di Industri Maupun Di Komunitas Memang Baru Proses Kalian Dengan Review Mayor Kurikulum Kami Sehingga Dalam Proses Untuk Restruktur Satu Semester Agar Memiliki Space Yang Lebih Itu Untuk Bisa Dipakai Untuk Magang Pertanyaan Kami Bagaimana Meminimalisir Gap Atau Bisa Diterima Dengan Baik Oleh Semua Departemen Karena Otomatis Harus Menurunkan Advance Dan Juga Memadatkan Beberapa Mata Kuliah Ada Yang Menjadi Kehilangan Mata Kuliah Ada Yang Dipadatkan Juga Ada Di UBL Seperti Apa Untuk Implementasi Rekonstruksi Memberikan Space Yang Lebih Untuk Magang Di Mata Jadi Bapak Ibu Untuk Rekognisi Kurikulum Memang Kadang-kadang Tantangannya Cukup Besar Bu Tiara Bu Elmi Karena Biasanya Prodi Atau Dosen Yang Punya Mata Kuliah Itu Ingin Mempertahankan Mata Kuliahnya Nah Biasanya Kalau Reorientasi Kurikulumnya Belum Dilakukan Reorientasi Struktur Kurikulumnya Kan Biasanya Mata Kuliah Yang Di Atas Pas Mahasiswa Magang Atau Pas Mahasiswa Ikut MBKM Itu Adalah Mata Kuliah Mata Kuliah Core Kompetensi Inti Yang Seharusnya Justru Diambil Oleh Mahasiswa Selama Ini Kendalanya Kalau Struktur Kurikulumnya Masih Menempatkan Mata Kuliah Umum Mata Kuliah Pancasila Keluarga Negaraan Di Semester Bawa Maka Mata Kuliah Mata Kuliah Core Itu Akhirnya Akan Terdistribusi Ke Atas Dengan Reorientasi Kurikulum Mata Kuliah Yang Wajib Nasional Bahasa Indonesia Pancasila Keluarga Negaraan Dan Mata Kuliah Umum Kita Geser Ke Atas Sehingga Mata Kuliah Yang Benar-benar Core Kompetensi Yang Membangun Keilmuan Program Studi Farmasi Kita Berikan Di Semester Semester Awal Sehingga Semester 1 2 3 4 Nantikan Ada Mata Kuliah Yang Advanced Pada Akhirnya Mata Kuliah Ini Akan Turun Ke Semester 4 Atau 5 Sehingga Mahasiswa Akan Mendapatkan Pembelajaran Mata Kuliah Kuliah Ketika Dia Belum Ikut MDKM Mudah-mudahan Dengan Begitu Tidak Ada Dosen Yang Merasa Kehilangan Mata Kuliah Karena Mata Kuliah Bergeser Ke Semester Semester Awal Cuman Memang Butuh Keikhlasan Kelegawaan Karena Negaraan Ditempatkan Di Semester Atas Kan Mata Kuliah Itu Yang Akan Dikonversi Dari Kegiatan Merdeka Belajar Saya Selalu Sampaikan Kadang-kadang Bapak Ibu Di Perguruan Tinggi Karena Mindset Ya Sudah Warisan Nenek Mo Yang Empat Mata Kuliah Itu Harus Di Semester 1 2 3 dan 4 Kadang-kadang Di Tingkat Universitas Sulit Untuk Mereorganisasi Mata Kuliah Itu Diberikan Di Semester Awal Alasannya Biasanya Begini Mata Kuliah Landasan Dasar Umum Maka Harus Diberikan Di Awal Bapak Ibu Saya Sampaikan Empat Mata Kuliah Itu Sejak Kapan Mahasiswa Kita Belajar Dari Kelas 1 SD Sampai Kelas 3 SMA Kalau Empat Mata Kuliah Itu Dibilang Atau Dikategorikan Sebagai Landasan Atau Dasar Maka Sudah Selesai 12 Tahun Belajar Pancasila Keluarga Negara Bahasa Indonesia Dan Pendidikan Agama Sudah Selesai Di Level Perguruan Tinggi Empat Mata Kuliah Itu Sudah Pada Tataran Implementatif Bahasa Indonesia Diberikan Di Semester 5 Atau 6 Supaya Bagaimana Bahasa Indonesia Digunakan Untuk Menulis Karya Tulis Ilmiah Agama Bagaimana Ketika Mereka Magang Ketika Mereka PPL Dan Sebagainya Mahasiswa Mampu Mengintegrasikan Toleransi Beragama Dan Sebagainya Begitu Juga Pancasila Dan Kewarga Negaraan Sehingga Empat Mata Kuliah Itu Yang Kita Taruh Di Atas Untuk Rekognisi Atau Konversi Kegiatan Mertika Belajar Kampus Mertika Mungkin Begitu Bu Saya Jawab Pertanyaannya Enggak Ya Bapak Matusun Untuk Wancarannya Diberikan Karena Kadang-kadang Bu Tiara Bu Elmi Dosen itu Tidak mau Melepas Mata Kuliahnya Karena Tidak tahu Desainnya Di lapangan Mahasiswa ini Mau ngapain Sebenarnya Di lapangan Capaian Pembelajarannya Apa Dan Kadang-kadang Bu Elmi Dosen-dosen ini Tidak Dilibatkan Dalam Proses Pembekalan Dan Bimbingan Teknis Itulah Kenapa Bu Tiara Ketika Di awal Setelah Menyusun RKPS Kan Teridentifikasi Mata Kuliah Artinya Mahasiswa kan Tidak ikut Kuliah di kelas Dia ikut MBKM Nanti nilainya Masuk ke mata Kuliah itu Supaya Dosennya Merasa Dia dilibatkan Maka Dosen itu Kita undang Untuk Memberikan Pembekalan Teori Dan Penugasan-penugasan Mahasiswa Selama Di lapangan Sehingga Mudah-mudahan Dosennya Menjadi Ikhlas Melepas Mahasiswanya Ikut MBKM Dengan Pembekalan Di awal Dan Penugasan Dari dosen Nanti Evaluasi Di akhir Ketika mahasiswa presentasi Memberikan Laporan akhir Dosen-dosen Pengampu Mata Kuliah Bisa juga Diundang Untuk Ikut Memberikan Apa ya Pengayaan Begitu Dari Laporan akhir Yang disusun Oleh mahasiswa Begitu Ibu Baik Berarti Terkait dengan Pembekalan Nantinya Itu dilakukan Oleh dosen Pengampu Mata Kuliah Ya Pak Yanwar Bukan oleh dosen Pembimbingnya Boleh Dilakukan Kalau saya Lebih cenderung Ke dosen Pengampu Mata Kuliah Karena Kalau dosen Pembimbing Sebenarnya Merangkum Dari apa Yang RPS Rencana Kegiatan Yang dilakukan Oleh Mata Kuliah Mata Kuliah Itu Kita hanya Memastikan Bahwa Rencana Kegiatan Sesuai Mencapai CPL Implementasi Di lapangannya Sesuai Dengan Rencana Kegiatan Dan Evaluasinya Mengacu CPL Yang harus Dicapai Nah Kalau Untuk Pembekalan Di awal Saya cenderung Ke dosen Pengampu Mata Kuliah Karena Mereka Awalnya Merasa Kehilangan Mahasiswa Karena Mahasiswa Harusnya Berajar Di kelas Ini Mahasiswanya Ucul Lepas Kelapangan Begitu Kalau Dia tidak Terlipat Sama sekali Dalam Proses Pembekalan Takutnya Dia Orang Mahasiswa Yang ikut MBKM Tidak Ikut Kuliah Tidak Pernah Ikut Mengerjakan Tugas Tidak Mengerjakan UTS Tidak Mengerjakan UAS Tapi Nilainya Masuk Ke Mata Kuliah Yang Dikonversi Nah Ini Kan Kalau Dosennya Tidak Dilibatkan Tidak Terima Mahasiswanya Tidak Masuk Kelas Tapi Nilainya A Maka Kami Harus Dilibatkan Sebagai Dosen Pemberi Materi Pada Saat Bintek Dan Memberikan Tugas Ketika Di Latangan Nanti Evaluasinya Dosen Pengampu Mata Kuliah Itu Bisa Ngeliat Logbook Juga Logbook Mahasiswa Itu Benar Tidak Setiap Minggu Ada Kaitannya Dengan RPS Atau Capaan Pembelajaran Dari Kurikulum Yang Disusun Oleh Dosen Tersebut Baik Berarti Sangat Penting Sekali Komunikasi Dengan Seluruh Dosen Pengampung Pak Yanuar Ini Betul Bapak Ibu Apakah Masih Ada Yang Mau Kita Diskusikan Kembali Terkait Dengan Inkelementasi MBKM Apakah Sudah Cukup Saya Mau bertanya Mbak Tiara Terima kasih Atas kesempatannya Bu Tiara Dan Pak Yanuar Dwi Prastio Atas materinya Yang sangat menarik Dan Sangat Sangat Bermanfaat Tadi Sudah Disampaikan Juga Oleh Pak Yanuar Terkait Dengan Rekognisi Terkait Dengan Mata kuliah Mata kuliah Yang mana Mahasiswa Memang Harus Dalam Waktu Tertentu Fokus Kedalam MBKM Sehingga Yang saya Tanyakan Untuk Mengantisipasi Apakah Nanti Terjadi Overlapping Seperti itu Jadi kan Tadi Saya Menangkap Yang saya Tangkap Dari penjelasan Bapak Itu berarti Nanti Ada Mahasiswa Itu Direkognisi Dan Melakukan MBKM Selama Satu semester Seperti itu Nah Yang Sudah Dilakukan Oleh UBL Itu Bagaimana Untuk Mengantisipasi Supaya Satu semester Itu Bisa Tercover Semua Mata kuliahnya Untuk Bisa Direkognisi Kemudian Yang kedua Apakah Mahasiswa Itu Bisa Melakukan MBKM Dalam Beberapa Termin Seperti itu Misalnya Satu semester Oh ini Mata kuliahnya Terkait dengan Apa-apa Terus Kemudian Mereka Mengajukan Untuk MBKM Terus Kemudian Kita Membuka Lagi Di semester Selanjutnya Untuk Cover Mata kuliah Mata kuliah Yang ada Di struktur Kulikulum Di semester Tersebut Atau Seperti Apa Terima kasih Terima kasih Bu Ratna Jadi Bapak Ibu MBKM Itu Bukan Untuk Mencapai CPL Mata kuliah Ini Yang Persepsi Yang harus Kita Samakan Dulu Jadi Bukan Mata kuliah Yang ada Di dalam Dokumen Kurikulum Dilakukan Melalui MBKM Tetapi MBKM Yang Rekognisi Itu Bagaimana Kegiatan MBKM Di lapangan Itu Rekognisinya Bisa Masuk Kedalam SKS Pembelajaran Baik Di dalam Mata kuliah Yang ada Di dalam Kurikulum Kita Mata kuliah Di kurikulum Prodi lain Di lingkungan Perguruan Tinggi Kita Maupun Mata kuliah Sebagai Pengakuan Dalam Bentuk Hard Skills Dan Soft Skills Mata kuliah Pilihan Tingkat Universitas Tadi Jadi Bapak Ibu Dalam Kegiatan MBKM Rekognisi SKS Itu Tidak Harus Jadi Satu Di Satu Semester Berjalan Misalnya Di Semester 6 Mahasiswa Ikut MBKM Maka Rekognisi SKS Mata kuliahnya Untuk Mengakomodir Capaian Pembelajaran Yang dicapai Dari Kegiatan MBKM Boleh Di Mata kuliah Semester Berjalan Kalau Ada yang Sesuai Kalau Kurang Dari 20 SKS Maka Sisa SKS Boleh Ambil Mata kuliah Semester Atasnya Jadi Anak Semester 5 Ikut MBKM Magang Maka Konversi SKS Boleh Mata kuliah Semester 5 Boleh Mata kuliah Semester 6 Boleh Mata kuliah Semester 7 Boleh Mata kuliah Semester 8 Atau Boleh Juga Untuk Memperbaiki Mata kuliah Yang sudah Diambil Di semester Sebelumnya Misalnya Semester 1 Dia ada Mata kuliah Yang CPL Tercapai Dari Kegiatan MBKM Nilainya Masih C Boleh Direkognisi Dari Kegiatan MBKM Jadi Di Kurikulum Prodi Kita Dulu Baik Kurikulum Mata kuliah Semester Semester Depan Atau Semester Yang Lalu Kalau Belum Mencapai 20 SKS Boleh Ambil Mata kuliah Dari Kurikulum Prodi Lain Di Lingkungan Unima Misalnya Mahasiswa Farmasi Ikut Magang Tapi Ditempatkan Di Pemasaran Digital Kebetulan Di dalam Kegiatan Sehari-hari Dia Banyak Melakukan Presentasi Promosi Obat-obatan Atau Alat Kesehatan Dan Sebagainya Maka Capaan Pembelajarannya Bisa Direkognisi Ke mata kuliah Ilmu Komunikasi Bisnis Misalnya Dari Program Studi Komunikasi Atau Program Studi Lain Kalau Ternyata Dari Prodi Sendiri Prodi Lain Semester Atas Semester Bawah Belum Mencapai 20 SKS Balu Boleh Direkognisi Ke mata kuliah Soft Skills Yang Kepemimpinan Negosiasi Dan Sebagainya Tadi Jadi Bapak Ibu Mahasiswa Yang Ikut MBKM Mahasiswa Kita Tahun-tahun Ini Maka Transkrip Nilainya Nanti Bisa Jadi Berwarna Warni Kalau Dulu Zaman Kita Kuliah Mahasiswa Farmasi Satu Angkatan Itu Pasti Transkrip Nilainya Diakhir Sama Persis Mulai Dari Mata Kuliah Satu Sampai Mata Kuliah Yang Terakhir Di Dalam MBKM Mungkin Saja Transkrip Nilai Mahasiswa Kita Akan Berwarna Warni Karena Ada Satu Mahasiswa Yang Ambil Lintas Prodi 20 SKS Ada Satu Mahasiswa Yang Ambil MBKM 20 SKS Sehingga Mungkin 60 SKS Itu Akan Berwarna Warni Berbeda Beda Antara Satu Mahasiswa Dengan Yang Lain Nah Kewajiban Bapak Ibu Di Prodi Ketika Melakukan Reorientasi Kurikulum Adalah Satu Menetapkan Profil Lulusan Dan Capaian Pembelajaran Dari Program Studi Bapak Ibu Yang Kedua Mengidentifikasi Mata Kuliah Mata Kuliah Yang Menjadi Core Kompetensi Inti Prodi Yang Harus Diambil Oleh Mahasiswa Tidak Boleh Tidak Diambil Mahasiswa Dan Harus Ada Di Transkrit Nilai Mahasiswa Mata Kuliah Core Kompetensi Inti Prodi Bu Ratna Dan Pak Prasodjo Minimal 84 SKS Itu Adalah Apapun Kegiatan MBKM Di Transkrit Nilai Mata Kuliah Itu Harus Ada Selanjutnya Mungkin Saja Bu Ratna Mata Kuliah Mata Kuliah Yang Ada Di Kurikulum Kita Itu Tidak Diambil Oleh Mahasiswa Misalnya Mahasiswa Bahasa Inggris Di Kami Itu Ada Mata Kuliah English For Tourism Itu Adalah Bukan Mata Kuliah Core Kompetensi Bahasa Inggris Jadi Mungkin Mata Kuliah English For Tourism Walaupun Ada Di Kurikulum Kita Itu Tidak Ada Di Transkrit Nilai Mahasiswa Jadi Bapak Ibu Kedepan Kelulusan Mahasiswa Itu Bukan Setelah Mengambil Semua Mata Kuliah Yang Ada Di Kurikulum Kita Tapi Kelulusan Mahasiswa Kalau Sudah Mencapai S1 Itu 144 Dan Maksimum 14 Semester Jadi gitu Bu Ratna Rekognisi SKS Itu Bukan MBKM Untuk Melaksanakan Mata Kuliah Jadi Jangan Patokannya Pada Mata Kuliah Di Semester Ini Kemudian Harus Dilakukan Lewat MBKM ABC Tetapi MBKM Apa Selama Satu Semester Ini Bisa Direkognisi Ke Mata Kuliah Apa Yang Ada Di Kurikulum Kita Maupun Yang Di Luar Kurikulum Kita Mungkin Begitu Bu Ratna Silahkan Kalau Mau Ada Tambahan Atau Diskusi lain Baik Pak Terima kasih Banyak Tadi Agak Miss Karena Takutnya Kalau misalnya Mahasiswa Sudah Ngambil MBKM Tapi Ternyata Sudah Melalui Mata Kuliah Tersebut Tapi Ternyata Tadi Bisa Direkognisi Di Mata Kuliah Sebelumnya Yang Memang Mungkin Butuh Perbaikan Nilai Seperti Itu Baik Pak Terima Terima Banyak Bapak Ibu Butiara Di Dalam MBKM Mata Kuliah Apa Yang Yang Boleh Direkognisi Melalui Kegiatan MBKM Pada Prinsipnya Semua Mata Kuliah Yang Ada Di Kurikulum Perguruan Tinggi Boleh Dikonversi Dari Kegiatan MBKM Asalkan Capaian Pembelajarannya Tercapai Dari Kegiatan MBKM Jadi Mau Dia Mata Kuliah Wajib Universitas Mata Kuliah Wajib Fakultas Mata Kuliah Wajib Prodi Mata Kuliah Pilihan Asalkan Capaian Pembelajarannya Tercapai Dari Kegiatan MBKM Mata Kuliah Itu Dapat Direkognisi Jadi Mata Kuliah Wajib Program Studi Misalnya Kalau Saya Di Bahasa Inggris Mata Kuliah Microteaching Itu Wajib AIN Bagi Setiap Mahasiswa Yang Mau Lulus Dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Tetapi Mata Kuliah Microteaching Wajib Diambil Tetapi Tidak Wajib Diambil Di Kelas Jadi Boleh Ambil Itu Proses Pembelajarannya Ikut MBKM Jadi MBKM Kampus Mengajar Itu Rekognisinya Bisa Di Microteaching Kurikulum Assessment Dan Sebagainya Begitu Ya Bapak Ibu Prinsipnya Semua Mata Kuliah Itu Boleh Dikonversi Dari Kegiatan MBKM Asalkan Capaian Pembelajarannya Tercapai Dari Kegiatan MBKM Yang Dilakukan Mahasiswa Begitu Ibu Ibu Tiara Saya Kembalikan Saya Tertarik Bagaimana Dengan Program Studi Yang Diploma Selama Ini Sudah Ada Mata Kuliah Yang Namanya PKL Praktek Kerja Lapangan Ketika Itu Mereka Sudah Magang Di Instansi Lainnya Terkait Apakah Misalnya Dalam Satu Semester Biasanya Kami Ada PKL Di Apotek Kemudian PKL Di Rumah Sakit Memang Mata Kuliah Seperti Itu PKL Apotek Rumah Sakit Industri Ketika NBKM Kita Hanya Memilih Tempat Magang Saja Yang Bisa Dikonsensikan Untuk Keseluruhan Mata Kuliah Dalam Satu Semester Itu Bagaimana Desainnya Pak Yanuari Mungkin Bisa Diarahkan Sebagi Seperti Apa Ini Karena Mata Kuliah Itu Wajib Dan Harus Diambil Jadi Kalau Dia Ternyata Magangnya Di Salah Satu Bentuk Mata Kuliah Itu Bisa Dikonversi Dari Kegiatan MBKM Nah Bagaimana Dengan Mata Kuliah Mata Kuliah Yang Lain Yang Tidak Bisa Dikonversi Maka Mungkin Dicari Implementasi Yang Lain Tetapi Yang Magang Di Apotek Misalnya Maka Magang Di Apotek Sudah Termasuk Satu Mata Kuliah Yang Pemagangan Kemudian Mata Kuliah Mata Ajarannya Dapat Tercapai Nah Bu Tiara Apakah Yang Magang Di Tempat Lain Itu Dari Sisi CPL Bisa Tercapai Ketika Mahasiswa Magang Di Salah Satu Tempat Kalau Ternyata Bisa Berarti Itu Bisa Di Di Direkognisi Dari Kegiatan Magang Yang MBKM Tetapi Kalau Tidak Prodi Harus Menemukan Cara Lain Bagaimana Kelaksanaan Kegiatan Dari Program Magang Yang Lain Karena Kalau Di Kami Ibu Untuk FKIP Untuk Prodi Hukum Untuk Prodi Prodi Yang Lain Kan Magangnya Cuman Satu Magang Begitu Jadi Kalau Dia Kegiatannya Magang Mau Magang Di Perusahaan Mau Magang Di Konsultan Mau Magang Di Sekolah Dan Sebagainya Hitungannya Magang Capaiannya Adalah Mahasiswa Mampu Mengintegrasikan Keilmuan Yang Didapat Dengan Pengalaman Yang Ada Di Lapangan Jadi Kalau Kami 20 SKS 4 Atau 6 SKS Termasuk Magang Di Dalamnya Tapi Kalau Formasi Mungkin Berbeda Karena Magangnya Ada Tiga Jenis Tadi Saya Mohon Maaf Belum Ada Pengalaman Terkait Dengan Magang Yang Bentuknya Tiga Tapi Pelaksanaannya Dengan MBKM Berarti Di Satu Tempat Itu Nanti Bisa Menjadi Inovasinya Bu Tiara Dan Teman Bagaimana Mengimplementasikannya Gimana Bu Tiara Berarti Sebisa Mungkin Ketika Dalam Satu Tempat Magang Itu Kita Bisa Mencapai Banyak Capaian Mata Kuliah Itu Sangat Bagus Sekali Tapi Kalau Enggak Berarti PR Kita Gimana Cara Mendesainnya Betul Dan Semua Itu Harus Dituangkan Di Dokumen RKPS Tadi Supaya Kalau Ada Mata Kuliah Yang Dikonversi Ini Landasannya Apa Ini Rencana Kegiatannya Ini Capaian Pembelajarannya Ini Durasi Waktunya Ini Cocok Untuk Mata Kuliah Tertentu Jadi Kan Tadi Ada Dua Kegiatan Di Lapangan Mempengaruhi Rekognisi SKS Atau Mata Kuliah Yang Diambil Di Semester Itu Mempengaruhi Penugasan Jadi Kalau Dia Magang Bisa Enggak Ditugaskan Untuk Belajar Atau Mencapai Capaian Pembelajaran Dari Dua Atau Tiga Mata Kuliah Yang Tadi Untuk Terkait Di Transkrip Nanti Nanti Akan Menyelesaikan Nama Mata Kuliah Yang Terterus Kalau Transkrip Nilai Kan Dia Enggak Membedakan Mana Yang Diambil Dari MBKM Atau Tidak Sesuai Dengan Yang Ada Di Kurikulum Betul Sesuai Dengan Ada Yang Di Kurikulum Dan Tercapai Dari Kegiatan MBKM Jadi Kalau Sudah Di Transkrip Itu Nanti Enggak Kelihatan Mahasiswa Yang Ikut MBKM Rekognisinya Dengan Mahasiswa Yang Ambilnya Reguler Itu Sama Cuma Mungkin Di Laporan Pedidiktinya Yang Berbeda Karena Kalau Mahasiswa Reguler Kan Laporan Pedidiktinya Reguler Kalau Kita Yang MBKM Berarti Konversi Dari Kegiatan MBKM Terima Kasih Pak Yanwar Pencerahannya Terkait Tadi Mungkin Yang D3 Maupun S1 Profes Ponggo Bu Fitri Terima Kasih Bu Tiara Pak Yanwar Ijin Tadi Mungkin Menyambung Dari Pertanyaannya Bu Ratna Tadi Terkait Dengan Konversi Bagaimana Ini Hubungannya Dengan Di Pengabdian Masyarakat Bapak Karena Di Pengabdian Masyarakat Itu Ada Skim Namanya Penyetaraan Nah Ada Beberapa Karena Saya Juga Di LPPM Di Pengabdian Masyarakat Jadi Kebetulan Kemarin Ada Beberapa Mahasiswa Yang Memang Menanyakan Terkait Dengan MBKM Dan Penyetaraan KKN Kalau Di Tempat Kami Namanya PPMT Yang Bisa Dikonversi Apabila Mahasiswa Sudah Menempuh Minimal 150 Jam Untuk Berkegiatan Nah Bagaimana itu Pak Nanti Menghubungkan Antara MBKM Karena Kalau yang PPMT memang S1 ya Pak Kalau untuk Vokasi Tidak Masuk Nah Itu Mohon Pencerahannya Bapak Terkait dengan Hal tersebut Ya Terima kasih Pertanyaannya Nah Sebenarnya Terkait Dengan Penyetaraan Atau Rekognisi Itu kan Kaitannya Dengan Kegiatan Yang Di Lapangan Capaan Pembelajarannya Apa Apakah Itu Bisa Direkognisi Ke Struktur Kurikulum Atau Mata Kuliah Yang Ada Di Dalam Dokumen Kurikulum Kita Nah Sebenarnya Ibu Di Dalam Dokumen MBKM Itu Tidak Ada Batasan Minimal Harus 150 Jam Kegiatan Baru Bisa Direkognisi Itu Tidak Ada Sebenarnya Kalau Kita Lihat Dari Kegiatan Begini Kalau Kegiatan Pengabdian KKN Tematik Atau Penelitian Dan Sebagainya Ingin Dapat Dilakukan Rekognisi Melalui Kegiatan MBKM Maka Satu Syaratnya Harus Ditetapkan Sebagai Mahasiswa Peserta Dulu Di Awal Kemudian Menyusun Dokumen RKPS Sehingga Rekognisinya Terukur Ribu Kan Kita Kalau Tidak Ada Dokumen RKPS Dikonversi Tau-tau 20 SKS Nah 20 SKS Ini Kematak Kuliah Apa Saja Kan Harus Ada Dokumen RKPS Sehingga Kalau Mahasiswa Mau Ikut Misalnya Pengabdian Masyarakat Biasanya Kan Satu Bulan Atau Satu Setengah Bulan Dikonversi Enam Empat Atau Enam SKS Kalau Ternyata Mahasiswa Maunya Pengabdian Masyarakat Itu Satu Semester Ya Ditawarkan Ikut MBKM Dengan Satu Semester Tetapi Harus Menyusun Dokumen RKPS Sehingga Selama Satu Semester Itu Kegiatannya Apa Saja Target Luarannya Apa Capaian Pembelajarannya Apa Baru DPL Dan Kaprodi Bisa Mengidentifikasi Oh Kalau Kegiatannya Selama Satu Semester Kegiatannya ABCDE Berarti Ini Dapat Direkognisi Kemata Kuliah 123 Jadi Semuanya Kembali Ke Dokumen RKPS Itu Tadi Ada Nggak Dokumen RKPS Kalau Ternyata Dia Ada Dilakukan Rekognisi Kegiatan MBKM Ya Disusun Dokumen Yang Lain Untuk S-K-Rektor Dan S-K-Penetapannya Gimana Bu Kalau Nggak Ada Dokumen RKPS Juga Tidak Bisa Diakui Artinya Tidak Ada Pengakuan Untuk Penyataran Atau Konversi Sebenarnya Tergantung Dari Kebijakan Di Prodi Kalau Dokumen RKPS Tidak Semua Prodi Punya Tidak Semua Perguruan Tinggi Punya Tetapi Bagaimana Mekanisme Yang Dilakukan Oleh Prodi Untuk Meyakinkan Bahwa Kegiatan Ini Kalau Dikonversi SKS Bisa Sampai 20 Dari Beban Belajar Mahasiswa Dan Rekognisinya Kemata kuliah Apa Jangan Sampai Nanti Kek Prodi Yang Kebingungan Ibu Mahasiswanya Ikut Penelitian Begitu Ya Tau Di Akhir Semester Karena Dia Tau Itu Bisa Direkognisi Ibu Saya Minta 20 SKS Nah Kemudian Kan Prodinya Pasti Bingung Selama Kamu Sabtu Semester Ngapain Aja Apa Yang Kamu Lakukan Apa Capa Pembelajarannya Baru Dari Situ Kita Bisa Ukur Oh Ternyata Ini Bisa Dikonversi Ke Mata Kuliah Apa Saja Dengan Durasi Atau Beban Belajar Berapa SKS Gitu Ibu Itu Yang Terjadi Tadi Pak Yang Sudah Terjadi Di Kami Seperti Itu Jadi Kita Melibatkan Mahasiswa Kemudian Kemarin Ada Seperti Monag Memang Ditanyakan MBKM Konversi Berapa Tetapi Belum Dikomunikasikan Secara Internal Seperti Itu Jadi Mahasiswa Ikuti Semua Tahapan Padahal Dia Dilibatkan Di Kegiatan Penelitian Dosen Seperti Itu Pak Yanwar Jadi Mungkin Kedepan Kalau Ada Dosen Yang Dapat Hibah MBKM Ingin Melibatkan Mahasiswa Tersebut Di Dalam Proyek MBKM Dan Bisa Dikrekognisi Diminta Untuk Menyusun Proposal Selama Satu Semester Itu Apa Keterlibatan Mahasiswa Jangan Sampai Nanti Bu Robiul Mahasiswanya Hanya Ikut Koleksi Data Menyebarkan Questionnaire Sekali Atau Dua Kali Di Lapangan Kemudian Ikut Analisis Data Mintanya 20 SKS Kan Kasian Mahasiswanya Hanya Terlibat Seperti Itu Tapi Direkognisinya Sampai 20 SKS Maka Dosen Yang Dapat Hibah Matching Fund Atau Simlip Tapmas Juga Harus Memberikan Penugasan Sesuai Dengan Durasi Atau Beban Belajar 20 SKS Bagaimana Bu Fitri Penterahannya Penterahannya Memang Betul Berarti Memang Penting Sekali RKPS Bagi Guideline Biar bisa Mengkonversi Ke mata kuliah Mana Lebih Memudahkan Kita Sendiri Terima Kasih Banyak Pak Yanuar Mungkin Masih Ada Pertanyaan Dari Bapak Ibu Sekalian Baik Bapak Setio Budi Langsung Saja Ya Pak Yanuar Terima Kasih Ini Pak Kaitan Dengan Tadi Di Presentasi Bapak Sebelumnya Ada Contoh Mata Kuliah Semacam Mata Kuliah Pilihan Dari Berbagai Perkuruan Tinggi Sebenarnya Kapan Harus Kita Membuat Mata Kuliah Baru Itu Lebih Baik Dibuat Tawaran Bunya MPKM Kemudian Dipos Pilihan Atau MPKM Yaudahlah Mata Kuliah Direkognisi Aja Dengan Berbagai Konsekuensi Harus Fasilitasi Dosen Terkait Baiknya Apri Pun Pak Baik Bapak Ibu Di dalam Buku Panduan Implementasi MBKM Kita Diberikan Keleluasaan Untuk Melakukan Rekognisi SKR Satu Melalui Terstruktur Atau Structured Form Dimana Kegiatan MBKM Diakui Ke struktur Mata Kuliah Yang ada Di dalam Kurikulum Kita Yang kedua Melalui Preform Dimana Capaan Pembelajaran Kegiatan MBKM Diakui Ke Soft Skills Dan Hard Skills Yang ketiga Melalui Sistem Hybrid Nah Bapak Ibu Mengapa Perlu Menambahkan Mata Kuliah Soft Skills Karena Di dalam PDPT Atau PDDiktinya Belum Mampu Mengakomodi Rekognisi SKS Soft Skills Misalnya Soft Skills Itu Tanggungjawab Kan Di PDDiktinya Kalau tidak Dalam Bentuk Mata Kuliah Dia Tidak Ada Kliknya Untuk Melaporkan Itu Berapa SKS Di PDDiktinya Tidak Ada Maka Dengan Keterbatasan PDDiktinya Kami Berinovasi Supaya Capaan Pembelajaran Dalam Soft Skills Dapat Dilaporkan Sebagai Capaian IKU Dan SKS Di PDDiktinya Maka Soft Skills Itu Kami Bentuk Mata Kuliah Pilihan Nah Bentuk Mata Kuliah Pilihan Ini Tidak Ada Perkuliah Mata Kuliah Ini Adalah Mata Kuliah Yang Didesain Untuk Mengakomodir Kegiatan MBKM Jadi Mahasiswa Reguler Tidak Boleh Ambil Mata Kuliah Pilihan Tadi Itu Hanya Untuk Mahasiswa MBKM Melakukan Rekognisi Pencapaian SKS Nah Kapan Perlu Membuat Itu Kalau Dirasa Karena Rekognisinya Harus Sesuai Dengan CPL Yang Diperoleh Misalnya Di semester 7 Mahasiswa Sudah Melakukan Semua Mata Kuliah Mata Kuliah KOR Mata Kuliah Pilihan Mahasiswa Hanya Tersisa Ambil 8 Atau 10 SKS Di semester 7 Padahal MBKM Kan Kalau Untuk Diakui Di IKU Harus 20 SKS Pak Kalau Hanya Rekognisinya Kemata Kuliah Yang Ada Berarti Kan Capaian IKU Nggak Dapat Maka Untuk Melengkapi 20 SKS Ambillah Mata Kuliah Pilihan Tingkat Universitas Sehingga Kemampuan Negosiasi Kemudian Kepemimpinan Inovasi Tanggung jawab Dan Sebagainya Masuk Menjadi 12 SKS Sehingga Laporan Kepedidikinya Bisa 20 SKS Itu Yang Pertama Untuk Mengenapi Yang Kedua Tadi Kan Rekognisi SKS Itu Boleh Di Kurikulum Kita Dulu Semester Berjalan Semester Depan Atau Semester Yang Lalu Untuk Memperbaiki Nilai Kalau Belum Mencapai 20 SKS Boleh Ke Matakuliah Prodi Lain Asalkan Ada Matakuliah Yang CPL Sesuai Dengan Capaian Pembelajaran Kegiatan MDKM Kalau Ternyata Dari Kurikulum Kita Maupun Kurikulum Prodi Belum Mencapai 20 SKS Maka Bisa Ditambahkan Matakuliah Pilihan Tingkat Universitas Tadi Untuk Rekognisi SKS Jadi Sebenarnya Pak Setio Matakuliah Pilihan Itu Karena Adanya Kewajiban Harus Direkognisi 20 SKS Dan Adanya Peluang Untuk Merekognisi Dari Sistem Soft Skills Capaian Pembelajaran Program MDKM Maka Itu Muncul Matakuliah Pilihan Tingkat Universitas Di Beberapa Perguruan Tinggi Bapak Matakuliah Pilihan Itu Banyak Sekali Karena Banyak Kompetensi Soft Skills Yang Didapatkan Mahasiswa Di Lapangan Dari Berbagai Prodi Yang Ternyata Tidak Ada Matakuliah Sehingga Matakuliah Pilihan Nanti Dikumpulkan Atau Dibuat Oleh Semua Prodi Bukan Matakuliah Pilihan Ini Untuk Prodi Farmasi Sendiri Untuk Prodi Kesehatan Masyarakat Sendiri Dan Sebagainya Matakuliah Ini Statusnya Matakuliah Punya Universitas Dan Ditawarkannya Persemester Jadi Setiap Prodi Yang Membutuhkan Matakuliah Kepemimpinan Inklusi Misalnya Semester Ganjil Semester Benap Bisa Lihat Ke atas Oh Ada Matakuliah Cadangan Kepemimpinan Inklusi Tarik Ini Menjadi KRS Dan KHS Di Program Studi Kita Jadi Statusnya Dia Matakuliah Pilihan Tingkat Universitas Ini Sebagai Tentara Cadangan Kalau Sewaktu-waktu Dibutuhkan Dia Diambil Tapi Kalau Enggak Biarkan Dia Di Cloud Di Atas Sana Gak Dipakai Gitu Pak Setia Budi Terima kasih Pak Yanwar Terima kasih Mata kuliah Khusus Hanya Untuk Mahasiswa Yang Mengambil MBKM Bagaimana Masih Ada Pertanyaan Masih Ada Yang Perlu Didiskuskan Bapak Ibu Ijin Pak Yanwar Bertanya Pak Yunar Terkait Dengan Kampus Mengajar Pak Yanwar Kebetulan Di Magelang Sendiri Banyak SMK Farmasi Tentu Ini Peluang Buat Kita Sekaligus Promosi Menerapkan MBKM Lewat Kampus Mengajar Saya Mau Minta Pandangan Pak Yanwar Apakah Kampus Mengajar Hanya Identik Dengan Prodi Keguruan Karena Sebagian Besar Yang Ikut Itu Prodi Keguruan Bagaimana Pandangan Bayanwar Terkait Dengan Prodi Farmasi Itu Sendiri Ya Baik Terima Kasih Bapak Ini Yang Kemarin Di Tim Pusat Sempat Kami Diskusikan Banyak Juga Pak Prasajo Karena Seolah-olah Desain Yang Dilakukan Persepsi Masyarakat Kampus Mengajar Itu Hanya Untuk Prodi Kependidikan Padahal Sebenarnya Capan Pembelajaran Dari Kampus Mengajar Itu Kan Ada Manajemen Sekolah Ada Transformasi Teknologi Ada Transformasi Pembelajaran Dan sebagainya Banyak Sekali Di sekolah Itu Yang Bisa Dilakukan Oleh Mahasiswa Non Kependidikan Bagaimana Sumber Daya Manusia Pengelolaan Perencanaan Sampai Pembangunan Building Untuk Mahasiswa Teknik Sipil Misalnya Untuk Perencanaan Evaluasi Dan sebagainya Jadi Tidak Benar Pak Bahwa Kampus Mengajar Itu Hanya Untuk Mahasiswa Kependidikan Untuk Di program Di Farmasi Karena Ada Sekolah SMK Farmasi Ya Bapak Ibu Sebenarnya Kita juga Boleh Mendesain Sendiri Kampus Mengajar Atau Asistensi Mengajar Di Satuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Farmasi Untuk Mengajar Di SMK Farmasi Karena Sebenarnya Alumi Kita Kan Nanti Ada Yang Jadi Guru Guru Di SMK Farmasi Maka Kesempatan Itu Boleh Juga Kita Buka Bapak Bagi Mereka Yang Passion Untuk Mengajar Boleh Ambil Kampus Mengajar Di SMK Farmasi Tentunya Kegiatannya Kan Tidak Hanya Mengajar Pak Nanti Di Dokumen RKPS Kan Ada Identifikasi Permasalahan Di Sekolah Ada Mata Kuliah Mata Kuliah Yang Harus Diajarkan Sesuaikan Dengan Capaian Pembelajaran Yang Ingin Dicapai Dari Kegiatan Kampus Mengajar Mengendorse Memotivasi Perguruan Tinggi Untuk Semakin Banyak Berinovasi Jadi Prinsipnya Begini Pak Di Dalam Kebijakan Kampus Mengajar Asalkan Tidak Dilarang Oleh Peraturan Perundang Undangan Dan Pemerintah Maka Itu Boleh Dan Menjadi Inovasi Bapak Ibu Untuk Implementasi Kampus Mengajar Jadi Prinsipnya Asal Tidak Dilarang Boleh Yang Penting Bapak Ibu Bisa Menunjukkan Ini Rencananya Ini Implementasinya Ini Evaluasinya Ini Rekognisi SKF Begitu Pak Terima kasih Banyak Boleh Untuk Kampus Mengajar Dari Prodi Farmasi Terima Terima Kasih Banyak Pak Yanwar Untuk Pencerahannya Terkait Dengan Implementasi MBKM Ternyata Itu Hal Yang Memang Harus Kita Beriapkan Termasuk Juga Untuk Bisa Diakui Seperti SK Penetapan Mahasiswa Dan Dose Pembimbing Kemudian SK Rekognisinya Dan Juga Terkait Dengan RKPS Yang Sebenarnya Mungkin Tidak Semua Universitas Memiliki Tapi Ada Baiknya Ketika Kita Akan Melakukan Implementasi MBKM Ada RKPS Di Pak Yanwar Kemudian Juga Terkait Dengan Adanya Implementasi MBKM Karena Kalau Namanya Sudah Magang Di Tempat Lain Itu Pastinya Sikap Dan Keterampilan Memang Bisa Mengakomodasi Tapi Terkait Pengetahuan Itu Perlu Diberikan Pada Saat Pembekalan Dan Pembekalan Itu Bisa Diberikan Oleh Dosen Pengampung Mata Kuliah Agar Tidak Terjadi Setelahnya Kesenjangan Atau Merasa Seperti Iren Dosen Pengampung Betul Terima kasih Banyak Pak Yanwar Untuk Pencerahannya Pada hari ini Dan Monggo Saya Persilahkan Pak Yanwar Barangkali Ada yang Mau disampaikan Sekaligus Sebagai Statement Dari Pak Yanwar Baik Terima kasih Bu Tiara Bapak Ibu Mudah-mudahan Apa yang saya Sampaikan Bisa Menjadi Satu Sharing Begitu ya Dan mudah-mudahan Bisa segera Di follow up Dan diimplementasikan Dengan Penyesuaian-penyesuaian Sesuai dengan Yang dibutuhkan Oleh teman-teman Di Unima Magelang Harapan kami Pak Prasajo Bapak Ibu Setelah ini Mudah-mudahan Ada implementasinya Ada follow up-nya Nanti Ketika Di perjalanan Ada hal-hal Yang ingin Didiskusikan Pak Prasajo Nomor handphone Saya sudah ada Di halaman terakhir Materi yang saya share Bapak Ibu Semuanya Tidak perlu Sungkan-sungkan Bisa WA Atau telpon ke saya Mudah-mudahan Jika waktunya pas Kita bisa Banyak berdiskusi Saya justru senang Pak Prasajo Bapak Ibu Kalau setelah Ada program Workshop Bapak Ibu Melakukan follow up Tindak lanjutnya Rencana implementasinya Dan pasti akan ada Kendala-kendala Karena tidak semua Bisa saya sampaikan Hari ini Mudah-mudahan Dari kendala itu Nanti bisa Akan ada Diskusi-diskusi lanjutannya Tidak harus Mengundang saya Dalam program Workshop Seperti ini Yang kita formal Begitu ya Nanti Pak Prasajo Bisa saja Pak Yanwar Saya mau disin Telepon 5 menit Silahkan Mudah-mudahan Nanti bisa Kita diskusikan Setelah ini Saya akan kirim Ke Bu Elmia RKPS-nya Formnya 9BKT Mudah-mudahan Nanti bisa Di-download Disesuaikan Dengan format Yang dibutuhkan Oleh Uni Mama Gelang Mudah-mudahan Bermanfaat Bapak Ibu Dan jangan Takut Untuk Berinovasi Karena dalam Kebijakan MBKN ini Kampus Merdeka Pak Artinya Kalau tidak Dilarang Tidak Melanggar peraturan Maka itu Boleh Dan justru Itu menjadi Inovasi Dan Kontribusi Kita Dalam Terus Memacu Implementasi MBKN Terima kasih Banyak Atas waktunya Mohon maaf Apabila ada Hal yang Kurang berkenan Mudah-mudahan Menjadi ilmu Yang bermanfaat Ilmu Dan amal Jariah Kebaikan Bagi kita Semua Terima kasih Ibu Tiara Oke Salam-salam Pak Yanuar Terima kasih Banyak Pencerahannya Dan sharing Bersama Dengan kami Di Fakultasi Ibu Keketan Universitas Muhammadiyah Magelang Dan selanjutnya Mohon izin Kami akan Memberikan Menyerahkan E-Sertifikat Untuk Bapak Yanuar Karena salah Mengisi Pada hari ini Sebagai narasumber Mohon bisa Dibantu Dari Operator Semoga Lain waktu Kita bisa Bertatap muka Secara langsung Pak Yanuar Untuk saat ini Mohon maaf Kita melalui Online Dan Sertifikat Juga kita Serahkan secara Online Semoga bisa Dibantu Untuk Dishare Sebagai Bukti Penyerahan Di Sertifikat Mohon maaf Karena ada Mohon maaf Ada Kendala teknis Pak Yanuar Mohon izin Nanti Kita Tampilkan Setelah Acara berikutnya Yang selanjutnya Adalah sesi Dokumentasi Mohon berkenan Bapak Ibu Sekalian Untuk On camera Karena nanti Kalau Nggak on camera Hanya terlihat Tulisannya Workshop Semua Mungkin bisa Dibantu Mungkin dari Tim Dari Vike Untuk bisa Mengambil Dokumentasi Secara Bersama-sama Dihitung Dihitung Pak Satu Dua Tiga Sudah masuk Semua Kalau bisa Ya Masuk Semua Silahkan Bapak Ibu Kalau mau dibuka Kameranya Saya ambil Foto Sekali lagi Oh ya Terima kasih Satu Bentar Masih ada Yang buka Kita tunggu Supaya Kelihatan Semua Tunggu ya Senyum Bapak Ibu Satu Dua Tiga Jempolnya Bapak Ibu Mohon diberikan Jempolnya Dengan senyum Yang terbaik Oke Satu Dua Tiga Baik Terima kasih Nanti saya kirim Ke Bu Erniawati Terima kasih Dibantu oleh Pak Yanwar Terima kasih banyak Pak Yanwar Dan untuk selanjutnya adalah Rencana tindak lanjut Yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Elniawati Latifah Masar Afen Kepada Ibu Dr. Afoteker Elniawati Dipersilakan Terusun sangat Pak Yanwar Untuk materi dan pencerahan yang banyak Diberikan kepada kami Meniko adalah rencana tindak lanjut Khususnya untuk kurikulum Prodi Farmasi S1 Dimana kita sudah melewati Beberapa tahapan Diantaranya adalah review Untuk profil Untuk capaian pembelajaran lulusan Dan kita sudah melewati Beberapa tahapan Vaksinasi untuk bahan kajian Dan materi pembelajaran Dan kemarin dilanjutkan Dengan tahapan mapping Untuk mata kuliah Dan distribusi SKS Serta yang terakhir kemarin Adalah redesign RPS Yang berbasis OB Tetapi karena ini ada perubahan Regulasi dari asosiasi profesi Sehingga untuk tindak lanjut Setelah ini Teman-teman farmasi Nanti kami harapkan bisa Untuk berpartisipasi juga Untuk melakukan telah ahlagi Dan review Terhadap perubahan CPL Dari APTFI Yang diselesaikan dengan SKA Standar kompetensi apoteker 2022 Yang akan kita laksanakan Bersama nanti pada minggu Kedua bulan Januari Maka Tuan Bapak Ibu Sedoyo untuk Tindak lanjut dari Kurikulum farmasi Kemohon bantuan Dari Bapak Ibu Sedoyo Njih Dan nanti juga Kami akan berkonsultasi Juga lebih lanjut Dengan Bapak Januar Bagi salah satu Fasilitator Dalam kurikulum kami Matur Sun kami serahkan Kepada MC Terima kasih Pak Dr. Apoteker Niawati Dan untuk selanjutnya Saya persilahkan kepada Ibu Dr. Henni Sekiawati Untuk bisa memberikan Rata-ratanya Ibu Henni Bu Henni Sekiawati Baik mohon maaf Tadi juga Sepertinya ada kendala Karena untuk Tadi kamera juga Tidak bisa on Pak Januar Untuk Bu Henni Sekiawati Baik Bapak Ibu Hadirin sekalian Terima kasih banyak Atas Luang waktunya Dan juga kepada Bapak Januar Sekali lagi kami ucapkan Terima kasih Dan kini tiba saatnya Kita dalam Penghujung acara Semoga acara Pada hari ini Memberikan manfaat Kepada kita semua Dan saya Apoteker Tiara Selaku pembawa acara Mohon maaf Atas segala Salah kata Dan ucapan Dan marilah kita tutup Acara pada hari ini Dengan bacaan Keperatul Majlis Subhanallahumma Wabihandika Asyadu Allah Ilaha ila Anta Astagfiruka Wa atum ilai Sampai jumpa Di lain kesempatan Terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Yanuar Terima kasih Bapak Ibu Bapak Ibu sedaya